9 Star Hegemon Body Art Season 199 Bab 1981, Empyrean yang kuat Legiun darah naga tiba, mengelilingi Longchen Mengki dan Chu Yao meletakkan tangan mereka di punggung Longchen menuangkan energi kehidupan dan kekuatan spiritual ke dalam dirinya Longchen telah mencapai batasnya melawan naga biru petir itu Dengan dukungan mereka, dia memasuki kondisi meditasi sekali lagi Siapa yang peduli dengan Dragon Blood Legion Lihat aku menghancurkannya dengan lambayan tanganku Eject True Immortal Jiao Ki Manisvestasinya meletus, dan monster kilin raksasa dengan ekor drag muncul Manisvestasinya telah terbangun sepenuhnya Tidak, dia selangkah lagi Jika manifestasinya terbangun sepenuhnya, sosok itu akan dapat meninggalkan manifestasinya Petik 2 Namun, meskipun manifestasinya tidak sepenuhnya terbangun Kekuatannya bahkan menyebabkan hati para ahli Netter Passage bergetar Hancurkan kami Tampaknya tamparan di wajah itu tidak efektif Apakah wajahmu tidak sakit? Bagaimana dengan ini? Jika kamu bisa menyentuh lengan bajuku Itu akan dihitung sebagai kemenanganmu Kata Guo Ran Di dalam Dragon Blood Legion Xia Chen membentuk segel tangan Semua armor prajurit Dragon Blood menyala Dan rune menyelimuti mereka masing-masing Langit dan bumi sepertinya lenyap Legion darah naga tampaknya merupakan campuran antara realitas dan ilusi Mati True Immortal Jiao Qi dengan marah mengayunkan tombaknya Tamparan Long Chen adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya Dan Monian dan Guo Ran terus-menerus mengungkitnya Sinar cahaya surgawi melesat keluar dari tombaknya Langsung menuju ke Dragon Blood Legion Itu menembak lurus melalui mereka tanpa perlawanan sedikitpun Namun, serangan ini benar-benar baru saja menembus mereka Itu tidak menyebabkan kerusakan apapun Sepertinya mereka hanyalah cerminan yang tidak benar-benar ada Idiot, aku sudah mengatakan bahwa aku akan menganggapnya sebagai kemenanganmu Jika kamu bahkan bisa menyentuh lengan bajuku Ekspresi menghina Guo Ran semakin besar Selama kesengsaraan Long Chen Legion Dragon Blood telah bersembunyi di kejauhan Dengan salah satu formasi Xia Chen menyembunyikan keberadaan mereka Karena jarak yang sangat jauh Bahkan para ahli seperti Yu Xiaoyun tidak merasakannya Mereka diam-diam mengejar Long Chen dari pulau takdir surgawi ke sini Dan mereka telah mempertahankan kondisi puncak mereka sepanjang waktu Mereka dilengkapi dengan pedang dewa dan baju besi dewa Bagaimana mungkin Dragon Blood Legion memiliki begitu banyak divine item Teriakan kaget terdengar Kapan barang-barang surgawi menjadi sangat murah Bukan itu saja Sepertinya baju besi dan pedang mereka terhubung dan baru saja ditempa Mungkinkah mereka membuatnya sendiri? Petik 2 Itu mungkin benar Lihat? Baju besi mereka terhubung ke formasi besar Benda suci lainnya tidak mungkin bisa melakukan itu Petik 2 Orang-orang melihat petunjuk mengapa serangan True Immortal Xiaoki meleset Itu pasti ada hubungannya dengan formasi yang telah dibentuk oleh para prajurit Dragon Blood Namun, formasi seperti itu dengan begitu banyak orang adalah sesuatu yang bahkan monster tua yang hadir belum pernah lihat sebelumnya Yang lainnya juga menyerang, tetapi akibatnya, mereka semua meleset tanpa terkecuali Legion Darah Naga hanya berdiri di sana, namun mereka juga sepertinya tidak ada Mereka tak tersentuh True Immortal Xiaoki dengan marah menyerang Legion Darah Naga, tetapi entah bagaimana Legion Darah Naga mampu menjaga jarak tertentu darinya tidak peduli bagaimana dia mencoba mendekati mereka Omong kosong apa ini, mengamuk True Immortal Xiaoki Puluhan ribu ahli telah mengisi diagram Brahma Surgawi Tapi tidak satupun dari mereka bisa mendekati Dragon Blood Legion Itu benar-benar pemandangan yang aneh Ini pasti ada hubungannya dengan formasi mereka Kekuatan brutal tidak akan melakukan apa-apa Teriak di Feng Tiba-tiba, diagram Dewa Brahma bergetar Sinar cahaya Surgawi jatuh darinya, menyelimuti Dragon Blood Legion Cahaya itu seperti tali, memutar ruang Itu benar-benar menandai posisi sebenarnya dari Dragon Blood Legion Meskipun kelihatannya Dragon Blood Legion tidak bergerak Mereka sebenarnya bergerak sesuai dengan orbit tertentu Sekarang mari kita lihat kemana kamu akan lari Raum True Immortal Xiaoki Dia sekali lagi meluncurkan serangan yang kuat dengan tombaknya Kali ini, dengan diagram Dewa Brahma yang menandai posisi Legion Darah Naga Mereka tidak bisa mengelak Cahaya Surgawi tombak menghantam langsung Dragon Blood Legion Namun, itu hancur saat menghantam lapisan pertahanan lain Di depan Dragon Blood Legion Idiot, siapa yang lari? Kepalamu benar-benar tidak bekerja dengan baik Saya sudah mengatakan, hanya menyentuh lengan baju saya akan menjadi kemenangan Anda Kata Guoran Lebih banyak serangan datang dari para ahli pilvali, ras kuno, jalur rusak, aliansi keluarga kuno, dan suan bis Sebagian besar serangan itu meleset Bagaimanapun, tidak semua serangan semua orang setajam True Immortal Xiaoki Legion Darah Naga seperti lalat, begitu cepat sehingga kebanyakan orang tidak dapat memukul mereka Sebarkan dan aktifkan energi duniamu untuk menekan ruang angkasa Teriak di Feng Puluhan ribu ahli menyebar, menyerang Legion Darah Naga dari segala arah Orang-orang ini adalah Empyrean yang kuat, dan menggunakan energi dunia mereka untuk menekan ruang angkasa Mereka membentuk jaring raksasa yang berkontraksi dengan cepat Penindasan spasial juga menekan formasi Xia Chen Mereka semakin dekat dan dekat, dan tidak banyak ruang bagi Dragon Blood Legion untuk bergerak lebih lama lagi Ruang sekitarnya telah dibekukan oleh energi dunia mereka Akhirnya, formasi gerakan Dragon Blood Legion kehilangan semua efeknya Mereka tidak bisa lagi bergerak kemana-mana Kamu disebut Guoran, kan? Hari ini, aku, Jiaoki abadi sejati, akan memotong-motongmu Petik 2 Untuk mengimbangi pengepungan mereka, True Immortal Jiaoki, Sieluo, Huo Liyun, Diefeng, Guiken, Yanwei, dan yang lainnya juga telah menyebar Memastikan bahwa Dragon Blood Legion tidak dapat menyerang Tiba-tiba, formasi Dragon Blood Legion menghilang Sama seperti semua orang mengira bahwa itu telah runtuh di bawah tekanan puluhan ribu ahli Gelombang energi yang kuat meledak dari dalam Ledakan Energi dunia yang menekan ruang meledak, dan para ahli di sekitarnya terlempar kembali Pengepungan mereka langsung membesar Hanya orang-orang seperti True Immortal Jiaoki, Sieluo, Huo Liyun, dan Diefeng yang tidak terlempar kembali Yang lain dikirim terbang, bahkan ada yang batuk darah Terkejut, mereka melihat ke tengah Dragon Blood Legion untuk melihat bahwa Long Chen, yang telah kelelahan, sekarang pulih Dia sekali lagi berdiri di udara, cahaya tajam di matanya Dia benar-benar langsung menerobos ke Heaven Stage of Life Star pertama Tadi, ledakan kekuatan itu adalah aura Long Chen Dengan bantuan Mengki dan Chu Yao, dia berhasil menghubungkan setiap ruang astralnya dengan energi roh Yuannya Mereka sekarang berada dalam satu formasi raksasa, dengan intinya adalah ruang kekacauan utama dan 108.000 ruang astral sebagai lingkaran energi Saat itu, Long Chen memperoleh jenis energi lain, energi dunia Saudaraku, hari ini adalah hari yang istimewa Legion Darah Naga telah menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya Skema jahat yang tak terhitung jumlahnya Mengapa demikian? Karena kami tidak cukup kuat, dan karena kami tidak cukup kejam Musuh kami benar-benar memandang kami sebagai sasaran empuk Hari ini, kita akan memperlihatkan taring kita Merobek daging mereka, dan menggunakan darah dan mayat mereka Untuk menunjukkan bahwa Dragon Blood Legion tidak mudah untuk ditindas Siapapun yang menyerang kami, kami akan membuat mereka membayar harga yang menyakitkan Dengan ini saya mengumumkan bahwa Dragon Blood Legion menjadi kekuatan besar Yang tidak akan menerima penindasan siapapun Saudaraku, hari ini, tunjukkan sumpah kita kepada dunia Dragon Blood Legion, Serang, Petik 2 Suara Long Chen melonjak seperti guntur, berdering di seluruh langit Legion Darah Naga meraung, niat membunuh mereka melonjak Long Chen menyerbu, menuju langsung ke True Immortal Jiao Qi True Immortal Jiao Qi, kamu selalu mengklaim bahwa Swan Beast adalah nomor satu yang berkuasa Coba dan terima serangan dariku Petik 2 Long Chen mengayunkan Evil Moon, hanya dengan menggunakan kekuatan kasarnya Namun, serangan sederhana ini menyebabkan suara robek seolah dunia tidak bisa menahannya Setelah mengalahkan Naga Biru yang belum pernah dia kalahkan sebelumnya Simpul yang ada di dalam hatinya terlepas Pada saat yang sama, darah esensi Naga Birunya telah mengalami perubahan Menjadi lebih murni Dia sekarang bisa mengendalikannya sesuka hati, dan dia merasa penuh kekuatan Bahkan manusia kecil berani menjadi sombong True Immortal Jiao Qi dengan marah menghancurkan tombaknya di Long Chen Bab 1982 Manusia adalah makhluk paling spiritual di dunia ini? Atau mengapa Anda melakukan upaya untuk berubah menjadi bentuk manusia sepanjang waktu? Bagaimana Anda memenuhi syarat untuk memandang rendah umat manusia? Ejek Long Chen Jangan berpikir bahwa Anda tidak tertandingi hanya karena Anda telah melewati kesengsaraan Anda Semua kekuatan Anda hampir tidak cukup untuk melewati kesengsaraan sederhana Melawan aku, satu-satunya hal yang tersisa untukmu adalah kematian Raung True Immortal Jiao Qi Ledakan Evil Moon bertemu tombak True Immortal Jiao Qi Kekosongan meledak, dan True Immortal Jiao Qi didorong mundur Bahkan dengan semua kekuatannya, True Immortal Jiao Qi tidak dapat menghentikan Long Chen untuk mendorongnya kembali Itu mengejutkan semua orang, karena Long Chen hanya menggunakan kekuatan fisiknya Sementara True Immortal Jiao Qi akan habis-habisan Manusia adalah yang paling spiritual dari semua makhluk Manusia adalah penguasa dunia ini Manusia lebih dekat dengan Dao Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menghina umat manusia? Apakah ini kekuatanmu? Apakah ini harga diri Anda? Apakah satu-satunya kemampuan Ras Kilin Drake untuk ditampar wajahnya? Long Chen hanya menggunakan satu tangan saat dia terus mendorong kembali True Immortal Jiao Qi Di kejauhan, para ahli dari aliansi surga bela diri mengeluarkan sorak-sorai yang bersemangat Binatang Suan dan Ras Kuno selalu menghina umat manusia, menyebut mereka sampah dan semut Kata-kata Long Chen adalah kebenaran Ras manusia adalah orang yang bertanggung jawab atas dunia ini Kilin Surat, Drake Smite, True Immortal Jiao Qi meraung, dan dia menginjak tanah Dengan paksa menghentikan momentum Long Chen Sebuah lubang raksasa muncul di tanah di sekitarnya Dia benar-benar menggunakan kemampuan surgawi Namun, bahkan saat dia berusaha keras untuk menghentikan Long Chen Suara retakan terdengar jelas Lengan True Immortal Jiao Qi patah, dan dia dikirim terbang Manifestasi True Immortal Jiao Qi tiba-tiba lenyap Dia mengambil wujud aslinya, menjadi monster yang lebih besar dari gunung Yang tubuh bagian atasnya adalah Kilin tetapi tubuh bagian bawahnya adalah Drake Adapun tombaknya, itu tumbuh sebanding dengan seluruh tubuhnya Long Chen mengayunkan Evil Moon sekali lagi, dan gambar pedang raksasa menebas tombak itu Tubuh Long Chen bergetar sedikit, tetapi True Immortal Jiao Qi sekali lagi dikirim terbang Bahkan dalam keadaan terkuatmu, kamu bukan tandinganku Apakah ini kekuatan yang anda klaim berada di atas umat manusia? Ejek Long Chen Dalam bentuk suan bisnya, sulit untuk mengatakan ekspresi True Immortal Jiao Qi Tapi dilihat dari matanya, sepertinya dia sedang marah Mati! Pilar Blut Qi tiba-tiba melonjak keluar darinya True Immortal Jiao Qi sebenarnya mengaktifkan darah rohnya Bulu yang menutupi tubuh bagian atasnya menyala Sementara sisik di tubuh bagian bawahnya memiliki rune muncul di atasnya Kekosongan berulang kali meledak saat True Immortal Jiao Qi bentrok melawan Long Chen Tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan atas Long Chen Tiba-tiba, langit dan bumi terbelah oleh kedatangan pedang api Udara menyala saat terayun ke bawah Huo Liyun bergabung, dan dia telah berubah menjadi raksasa api Dia benar-benar mengucapkan Nirvana Scripture, memungkinkan dia untuk menyerap energi api dunia Ledakan, Long Chen diblokir dengan Evil Moon Tetapi itu mengakibatkan lengannya hampir mati rasa Kekuatan Huo Liyun sangat keras dan bahkan lebih besar dari True Immortal Jiao Qi Long Chen, kamu mungkin telah menghancurkan tubuh fisikku Tapi aku berhasil mengubahnya menjadi berkah dengan memadatkan tubuh iblis api Sekarang saya memiliki tubuh yang tidak pernah mati, jadi terima kasih Saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan tubuh iblis api saat digabungkan dengan Nirvana Scripture Petik 2 Tanah tiba-tiba meledak di mana-mana dan lava menyembur keluar Itu seperti pemandangan dari kiamat Tepat pada saat itu, tombak berwarna darah raksasa menembus ke arah Long Chen Saat si Eluo bergabung, aura jahat memenuhi udara Dia bergabung dengan kerangka dalam manifestasinya Dan karena penggabungan itu, auranya menjadi 10 kali lebih kuat dari sebelumnya Ledakan, telapak tangan Long Chen terbelah, dan Qi Hitam langsung menyerbulukannya Namun, kekuatan petir mengalir di tangan Long Chen, mengeluarkan Qi Hitam Suara ratapan pedih yang menusuk tulang terdengar saat dia membakar kutukan Yang berasal dari kebencian para roh Ini adalah energi duniamu Itu tidak terlalu kuat Long Chen menatap si Eluo dengan senyum dingin True Immortal Jiao Qi ingin membunuhnya hanya dengan kekuatan fisiknya Karena itulah satu-satunya cara untuk menghapus Heart Devil-nya Adapun Huo Liyun, dia telah memadatkan tubuh iblis api Dan telah menginjakan kaki ke jalur kultifasi lain Dia tidak lagi memiliki energi dunia Hanya si Eluo yang menggunakan energi dunianya Mengakibatkan cedera ini Namun, kekuatannya tidak sebesar yang diharapkan Long Chen Long Chen, hadapi kematianmu Tepat setelah menerima serangan si Eluo, Yan Wei Yang Long Chen belum pernah lawan sebelumnya Datang menyerang Dia memiliki tongkat tembaga yang diayunkan ke arahnya Pada saat yang sama, serangan Guiken juga tiba Dan tiga item Divine di Feng diaktifkan sekaligus Melepaskan sinar cahaya Divine di Long Chen True Immortal Jiao Qi, Huo Liyun, Si Eluo Po, Di Feng, Guiken, dan Yan Wei telah mengelilinginya Di luar, keempat pangeran takdir mengarahkan pedang mereka ke Long Chen Tidak diketahui serangan apa yang mereka buat Jangan menahan diri Gunakan energi duniamu untuk menangkap Long Chen sekarang Atau yang lain tidak akan bisa bertahan Teriak Di Feng Pada saat ini, Dragon Blood Legion akhirnya melakukan pelanggaran Para ahli lain yang mereka kumpulkan tidak dapat menghentikan mereka Cloud telah mengambil bentuk asli dari Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Dan dia dengan kejam membantai semua orang di jalannya Dia tampak hampir gila, seolah-olah orang yang dia serang adalah orang-orang yang telah membunuh burung pipit Cloud Chasing Heaven Swallowing-nya Adapun prajurit Dragon Blood lainnya, mereka tidak menyerang Long Chen Mereka bertarung dengan tempo yang mantap Hanya Cloud yang berusaha sekuat tenaga untuk membayar hutang darah mereka Ledakan Tiba-tiba, gelombang ki yang kuat menyebar Memaksa kembali True Immortal Jiao Qi dan yang lainnya Gelombang ki ini mengandung energi dunia dalam jumlah yang luar biasa Ketika berbicara tentang energi dunia, saya juga memilikinya Mari kita lihat siapa yang lebih kuat Petik 2 108 ribu ruang astral Long Chen diaktifkan sekaligus Dan target pertamanya adalah True Immortal Jiao Qi True Immortal Jiao Qi dikirim jatuh kembali dari tebasan pedang Long Chen Tidak bisa menahan Di depan kekuatan umat manusia, Anda adalah semut yang paling rendah Setelah menyerang True Immortal Jiao Qi Pedang Long Chen berbalik, menebas di belakangnya Tombak Sieluo diblokir Dan kemudian ledakan kekuatan mengirim pemiliknya terbang Bagaimana energi dunianya bisa begitu menakutkan? Mereka dikejutkan oleh kekuatan ini Energi dunia Long Chen menciptakan lingkaran cahaya di sekelilingnya Di wilayah itu, hukum dunia ini dipaksakan kembali Itu menunjukkan bahwa energi dunianya menangkis energi dunia benua surga beladiri Itu adalah hal yang mengejutkan Bagi orang lain, mereka menggunakan energi dunia mereka melalui senjata mereka Atau ketika tubuh mereka bentrok Itulah satu-satunya saat mereka bisa melepaskannya Jika mereka melepaskannya melalui udara seperti ini Mereka akan ditekan oleh hukum benua surga beladiri Energi dunia mereka akan kehilangan pengaruh Namun, energi dunia Long Chen begitu kuat Sehingga memaksa kembali hukum benua surga beladiri Menyerang Di luar, Yu Xiaoyun tidak bisa lagi menahannya Dia mengubah rencana Sebenarnya mengirim tungku siang hari ke Long Chen Dia memiliki firasat buruk Jadi dia menghilangkan penghalang diagram Dewa Brahma Tatapan pria tua itu telah terkunci pada Yu Xiaoyun sepanjang waktu Dan Heaven Splitting Blade segera menebas ke arahnya Tukian Xiang dan tujuh bos juga menyerang Serta Ku Jianying, Yan Nantian Dan ahli lain dari aliansi surga beladiri Orang-orang aliansi surga beladiri dapat melihat bahwa Long Chen adalah satu-satunya harapan mereka Jadi mereka tidak bisa membiarkan dia mati Mereka lebih suka mempertaruhkan hidup mereka pada anak muda ini Yang telah berulang kali menciptakan keajaiban Dragon Blood Legion, Serang Kami membunuh sampai kami bahagia hari ini Duoran mengangkat pedangnya Memanggil baju besi emasnya Membunuh Para prajurit Dragon Blood meraung dan mengaktifkan armor pertempuran darah naga mereka Mereka menyerang para ahli Nether Passage Mengabaikan murid bintang kehidupan Yang bahkan tidak lagi memenuhi syarat untuk memasuki tatapan Legion darah naga Melihat ahli Nether Passage yang tak terhitung jumlahnya masuk Long Chen tersenyum Azure Dragon Battle Armor Bab 1983 Azure Dragon Battle Armor Pilar cahaya melonjak ke langit Dan tangisan naga bergema Para ahli suan bis dan ras kuno bergidik Merasakan teror instinktual saat naga suci dan mendominasi mungkin menyebar Sisik putih perlahan menyebar ke seluruh tubuh Long Chen Mulai dari kaki, betis, lutut, dan pahanya Kali ini, sisik naga tidak lagi menutupi tubuhnya Dia tertutup sepenuhnya Gravitasi sepertinya kehilangan pengaruh Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya mulai perlahan melayang ke langit Pemandangan aneh ini sangat mengejutkan Ini adalah kekuatan yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya Akhirnya, sisik putih selesai menutupi Long Chen Itu seperti dia mengenakan baju besi skala putih Cahaya surgawi mengalir di atas timbangan Dan ada aura samar berbentuk naga melingkar di sekelilingnya Setelah Azure Dragon Battle Armor selesai Semburan kekuatan menyebar ke segala arah Menghancurkan batu-batu besar yang mengambang di langit Cincin surgawi dan armor pertempuran bintang 5 juga diaktifkan Saat Long Chen merasakan energi tak berujung mengalir di dalam tubuhnya Dia tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi Itu seperti dia membuang semua kebenciannya yang terkumpul selama tahun-tahun ini Dengan raungan yang satu ini Menyerang Saat Long Chen meraung, True Immortal Jiao Qi, Xie Luo, Huo Liyun, Di Feng, Gui Ken, Yan Wei, dan keempat Fate Princess menyerang sekaligus Kali ini, ekspresi mereka muram Mereka memilih untuk mengkoordinasikan serangan mereka sehingga mereka mendarat pada waktu yang bersamaan Mereka tahu bahwa Long Chen adalah monster Menangkapnya hidup-hidup bukan lagi kemungkinannya Jadi mereka memusatkan semua serangan mereka dalam upaya untuk membunuhnya dalam satu pukulan Ledakan Evil Moon berputar di udara Busur hitam ditembakkan, memblokir serangan mereka yang datang dari segala arah Akibatnya, True Immortal Jiao Qi dan yang lainnya jatuh kembali Batuk darah Apa? Para ahli yang jauh di kedua sisi benar-benar tercengang Bahkan setelah bergabung, puncak jenius surgawi itu dipaksa mundur dengan sangat menyedihkan True Immortal Jiao Qi, sudah ku bilang kau menang Kamu berhasil membuatku marah, jadi kamu bisa menjadi yang pertama Petik 2 Long Chen melangkah maju, melepaskan tebasan sederhana dengan Evil Moon Dia tidak menggunakan teknik apapun Itu adalah serangan sederhana, tapi sudah ada tanda-tanda bahwa kekosongan itu akan runtuh Ledakan True Immortal Jiao Qi meraung, berusaha keras untuk memblokir Akibatnya, tombaknya terbang, dan lengannya hancur Tubuh besarnya terhempas ke tanah Tubuhnya yang besar tiba-tiba menghilang Dia kembali ke bentuk manusianya, memanggil kuda surgawi sembilan warna dan kereta perang kilin Dia melompat masuk Sama seperti semua orang mengharapkan dia untuk menggunakan kereta perang kilin untuk berperang Dia benar-benar melarikan diri untuk hidupnya Keberaniannya sudah hancur Itu karena Long Chen telah memanggil armor pertempuran naga azure lengkap Dan darah esensi naganya sepenuhnya diaktifkan Naga adalah kaisar dari semua binatang Bahkan binatang surgawi harus berlutut di depan mereka Itu bukan hanya penindasan garis keturunan tetapi juga spiritual Melihat True Immortal Jiao Qi melarikan diri Long Chen mencibir Wilde, yang ini milikmu Tanah di kejauhan tiba-tiba meledak Dan sosok raksasa terbang keluar Itu adalah Wilde Dan dia dengan cepat dalam posisi untuk memblokir jalur True Immortal Jiao Qi Dia mengayunkan tongkat tulangnya Ledakan Kereta perang kilin meledak Dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah Item surgawi leluhur inti yang menakutkan benar-benar hancur begitu saja True Immortal Jiao Qi tidak mengharapkan seseorang bersembunyi di bawah bumi Meskipun keretanya menghalangi pukulan itu Dia batuk darah karena benturan itu Adapun kuda surgawi sembilan warnanya Itu hancur berkeping-keping Mati, Wilde sekali lagi mengayunkan tongkat tulangnya Wilde telah diatur untuk menjadi bantuan ekstra jika diperlukan Dia memiliki cakram formasi Dan Xia Chen diam-diam membuat pengaturan di seluruh medan perang Sehingga dia bisa memindahkan Wilde kemana saja di seluruh medan perang Tanpa dia melakukan apapun Itulah mengapa Wilde sangat cocok untuk memblokir Jiao Qi abadi sejati saat dia berlari Setelah mendapatkan jarak yang cukup untuk tidak lagi ditekan oleh tekanan naga Long Chen Ketakutan True Immortal Jiao Qi lenyap Dengan teriakan marah, dia memanggil wujud kilindreknya sekali lagi Mengayunkan tombaknya yang menyala-nyala ke arah Wilde Ledakan Tubuh 300 meter Wilde kecil di depan tubuh raksasa sejati True Immortal Jiao Qi Tetapi keduanya sebenarnya sama-sama cocok Tombak dan pentungan tulang bergemuruh Menyebabkan dunia bergidik juga Tidak ada pihak yang mampu menekan yang lain Api hampir meledak dari True Immortal Jiao Qi Dia selalu memandang dirinya memiliki kekuatan seperti dewa yang tidak bisa ditolak oleh siapapun Dipukuli oleh Long Chen adalah satu hal Karena dia memiliki darah naga yang menekannya Tapi dari mana asal orang ini sebenarnya juga tidak ditekan olehnya dalam hal kekuatan Sebuah rune surgawi muncul di dahit True Immortal Jiao Qi Dan Blut Qi-nya melonjak Dia benar-benar menyalakan darah esensinya sendiri dengan imbalan kekuatan yang lebih besar Akibatnya, Wilde terus-menerus dipaksa mundur Sekarang Wilde juga marah Dan kulit perunggunya tiba-tiba menjadi perak Dan tanda perak muncul di matanya Ledakan True Immortal Jiao Qi langsung terlempar kembali Hampir batuk darah True Immortal Jiao Qi terkejut Dia belum pernah melihat kekuatan yang begitu menakutkan Ini berbeda dari Long Chen Wilde sekali lagi menghancurkan klubnya Untuk membela diri True Immortal Jiao Qi mengangkat tombaknya dengan tergesa-gesa Tetapi item divine miliknya yang kuat benar-benar hancur berantakan Pecah menjadi dua bagian Lengannya meledak Darah berceceran Setelah satu pukulan di klubnya Wilde mengikutinya dengan pukulan lain Tidak ada teknik Itu seperti orang bodoh yang mengayun dengan liar Tetapi kekuatannya sepertinya tidak ada habisnya Tidak True Immortal Jiao Qi mengeluarkan satu raungan tidak mau terakhir Setelah menyalakan darah esensinya Dia kehilangan kemampuan untuk memulihkan lengannya dengan cepat Klub Wilde tidak berhenti hanya karena satu raungan yang enggan Kepala True Immortal Jiao Qi hancur berantakan Yang mengakibatkan kematian Yuan Spiritnya juga Kejeniusan satu generasi jatuh Di dalam Swan Beast Seorang tetua mengeluarkan raungan marah Dia adalah pemimpin ras Killin Drake True Immortal Jiao Qi telah menjadi jenius tertinggi mereka Dan dipandang sebagai harapan mereka untuk masa depan Oleh karena itu Mereka mempertaruhkan semua sumber daya mereka padanya Berpikir bahwa dia akan memimpin ras mereka menuju kejayaan yang baru Tapi dia sudah mati di sini Setelah True Immortal Jiao Qi meninggal Bahkan sebelum tubuhnya jatuh ke tanah Wilde menerkam ke depan Menggigit mayatnya Suara berderak terdengar Hanya dalam beberapa detik Setengah dari mayat True Immortal Jiao Qi dilahap Para ahli Killin Drake marah dan menyerang Wilde Swan Beast hanya memandang orang lain sebagai mangsa Tetapi tidak ada yang berani melihat mereka seperti itu Oleh karena itu Dikotori dengan cara ini adalah penghinaan yang sangat besar Melihat orang lain datang mengganggunya Wilde menyingkirkan mayat True Immortal Jiao Qi dan mengangkat tongkatnya Yang mengejutkan orang-orang adalah bahwa bahkan pemimpin ras Killin Drake Ahli Netterpasej langkah kedua Langsung hancur lebur oleh ayunan tongkat Wilde Item divine miliknya tidak ada apa-apanya di depan klub itu Setelah terbunuh Dia berubah menjadi wujud raksasa aslinya yang membuat Wilde senang Makanan Wilde tidak berkultivasi Dia memperkuat dirinya sendiri murni dari makan Selama perkelahian yang intens Dia selalu menghabiskan banyak energi dan merasa lapar Sekarang melihat bahwa orang-orang ini akan Menjadi magical beast setelah dibunuh Dia sangat gembira Dia menyerang ahli Netterpasej Bahkan ahli Netterpasej tidak dapat memblokir serangan Wilde Gada tulang itu terlalu menakutkan Benda surgawi biasa akan langsung hancur berkeping-keping Namun, dengan sangat cepat Wilde menjadi tercengang menemukan bahwa Bahkan setelah dia membunuh beberapa orang lagi Mereka tidak berubah menjadi magical beast Longchen telah memberitahunya bahwa Kecuali dia tidak punya pilihan lain Dia tidak bisa memakan orang Jika mereka tidak berubah Dia tidak bisa memakannya Wilde, bidik yang lebih besar Orang-orang itu akan berubah menjadi magical beast Kamu bisa makan itu Teriak Guoran dari kejauhan Mendengar pengingat ini Wilde segera menyerang salah satu musuhnya Yang lebih besar Seperti yang diharapkan Begitu dia terbunuh dengan ayunan sederhana dari tongkat Wilde Dia berubah menjadi suan bis raksasa Menyenangkan Wilde Wilde mungkin kuat Tapi kecerdasannya rendah Dia merasa ajaib bahwa Seseorang bisa berubah menjadi magical beast Dia menyerbu melalui suan bis Kebanyakan bisa mengatakan siapa mereka Adapun binatang suan itu Ekspresi mereka berubah Sesosok tiba-tiba muncul Memegang senjata seperti tongkat Dan menghantamkannya ke Wilde Itu Long Jun Chang Ekspresi ku jianying dan yang lainnya berubah Yang menghalangi Wilde sebenarnya adalah pemimpin ras kuno Bab 1984 Pemimpin ras kuno Long Jun Chang Secara pribadi pergi menangani Wilde Dengan tongkat tembaga di tangannya Legenda adalah bahwa rune tongkat ini Telah diukir secara pribadi oleh seorang ahli ras kuno yang maha kuasa Seorang ahli yang sangat kuat Sehingga mereka telah menggabungkan seni magis ras manusia Dan kemampuan surgawi dari suan bis Wilde tidak peduli siapa lawannya Melihat bahwa dia adalah orang besar lainnya Wilde senang Ledakan Gada tulang bertabrakan dengan batang tembaga Akibatnya Retakan hitam menyebar ke seluruh udara Tangan Wilde patah Dan dia terbang melintasi tanah Adapun Long Jun Chang Dia sebenarnya dipaksa mundur beberapa langkah Orang tua Aku ingin memakanmu Wilde menyerang balik ke Long Jun Chang Para ahli yang hadir semua tercengang Monster macam apa Wilde yang mampu bertahan Dari serangan dari ahli Netter Passage langkah ketiga Faktanya Dia bahkan tidak memandangnya dengan serius Wilde mengayunkan pentungannya di udara Dengan gaya seperti roda pada batang tembaga Mereka mulai berulang kali bentrok Dan mereka benar-benar seimbang Bagaimana mungkin Pemimpin besar ras kuno sebenarnya Dihentikan oleh anggota generasi junior Long Jun Chang jelas tidak menahan Tapi Wilde mampu menghentikannya Tidak ada yang menyangka akan ada sosok menakutkan Di dalam Dragon Blood Legion Yang mampu menghentikan salah satu figur penguasa benua Namun Paling tidak Wilde telah dihentikan Membiarkan Swan Beast menghela nafas lega Mereka takut pada Wilde Di sisi lain Lelaki tua itu bertarung melawan Yu Xiaoyun Kali ini Yu Xiaoyun telah belajar dari pertarungan terakhirnya Melawan lelaki tua itu Diagram Dewa Brahma dan Tungku Malam Hari menari-nari di udara Tidak memberikan kesempatan kepada lelaki tua itu Untuk menggunakan bentuk kesembilan dari Split the Heavens Dia jelas takut dengan langkah itu Dan tidak ingin memberi lelaki tua itu Kesempatan untuk menggunakan gerakan bunuh diri itu Bahkan dia tidak percaya diri menerima pukulan bunuh diri lelaki tua itu Ku Jianying memblokir Dilong Yang nantian memblokir Zhong Xiang Dan tiga Grand Elder lainnya Memblokir Peng Wanli dan Xie Wen Tian Huff Umur panjangmu sudah habis Tidak mungkin anda bisa mencapai samsara Apakah anda hanya menggunakan hidup anda untuk bertarung di ambang kematian Ejek Xie Wen Tian Ha ha Bertarung di depan pintu kematian Kami belum mencapai titik itu Bukan Kami sangat beruntung Kami sudah bisa melihat harapan untuk masa depan Bahkan jika kita mati Kita bisa mati dengan damai Tetapi tampaknya jalur rusak berbeda Salah satu dari tiga raja rusak dibunuh oleh Ling Shan Jadi anda harus menambahkan penggantinya Tapi meski begitu Mereka tidak bisa menghentikan Long Shan Sepertinya orang yang berada di ambang kematian mereka adalah sisimu Jawab Penatua Agung melawannya Awalnya Karena umur panjang mereka hampir habis Mereka hanya akan mampu melepaskan 70% dari kekuatan puncak mereka Namun Long Shan telah membawa kembali buah yang memperluas kehidupan dari dunia Yin Yang Jika digunakan pada usia pertengahan seseorang Maka itu bisa meningkatkan umur mereka 300 tahun Namun Para tetua agung sudah bertindak terlalu jauh Bahkan mengkonsumsinya hanya memberi mereka tambahan 20 tahun Mereka tidak terlalu peduli untuk bisa hidup 20 tahun lagi Mereka telah menyaksikan berlalunya tahun yang tak terhitung jumlahnya Perubahan yang tak terhitung jumlahnya di dunia Satu-satunya hal yang menahan mereka untuk pergi dengan damai adalah Kekhawatiran mereka terhadap aliansi surga bela diri Alasan mengapa mereka peduli dengan Life Extending Fruit adalah karena itu memungkinkan mereka melepaskan 90% dari kekuatan puncak aslinya Meskipun mereka akan mati setelah habis-habisan, mereka puas Terlebih lagi, hal yang paling menakutkan di dunia ini adalah seseorang yang tidak takut mati The Grand Elders persis seperti itu Begitu mereka mulai bertarung, mereka akan bertarung sampai mati tidak peduli apapun yang terjadi Kekuatan membunuh mereka bukanlah lelucon Itulah mengapa kekuatan tertinggi sebenarnya tidak bertempur Selain lelaki tua itu dan Yu Xiaoyun, serta Wilde dan Long Jun Chang, yang lainnya hanya saling berhadapan Ada dua sosok kritis yang membuat mereka tidak bisa bertarung habis-habisan Salah satunya adalah Anfeteret Alsir, dan yang lainnya adalah Ji Wuming Keduanya sudah melewati masa lalu, menuju Long Chen Jadi si Ewen Tian dan yang lainnya tidak perlu menyerang Mereka hanya perlu memastikan bahwa lawan mereka tidak ikut campur Ada pun mengapa Ku Jianying dan yang lainnya tidak melakukan apa-apa Itu karena keduanya mulai terbang Li Tian Suan telah mengirim pesan kepada mereka bahwa Long Chen ingin membiarkan mereka berdua lewat Meskipun mereka tidak tahu apa yang Long Chen rencanakan, mereka memilih untuk mempercayainya Di sisi itu, Long Chen masih mendominasi medan perangnya Pedangnya melepaskan gelombang Saber Qi yang seperti bulan sabit Setelah True Immortal Zhao Qi melarikan diri, dia jatuh ke tangan Wilde Kemudian yang lain menyerang, tetapi Long Chen memblokir serangan Huo Liyun, Xie Luo, Di Feng, Yan Wei, dan Gui Ken Dengan satu tebasan pedangnya dan kemudian menyerang empat pangeran takdir saat pedang mereka menyala Tidak memberi mereka kesempatan untuk melepaskan seni kombinasi mereka Long Chen merasa seperti dia penuh energi dan dia akan meledak jika dia tidak menggunakannya Kempat pangeran takdir baru saja terluka oleh serangannya ketika gambar pedang hitam merobek mereka, membunuh mereka dengan mudah True Immortal Zhao Qi telah melarikan diri, dan sekarang keempat pangeran takdir telah mati Itu merupakan pukulan fatal bagi moral mereka Huo Liyun, Di Feng, Xie Luo, Gui Ken, dan Yan Wei panik Mereka sudah habis-habisan, tetapi tidak dapat menekan Long Chen sedikitpun Tahan, dia tidak akan bertahan lebih lama lagi Teriak Huo Liyun Menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui, dia mulai membakar tubuhnya sendiri, menyebabkan kekuatannya melonjak sekali lagi Huo Liyun dan yang lainnya tahu bahwa mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengalahkan Long Chen Tapi selama mereka bisa bertahan beberapa detik lagi, Anfeteret Alsir dan Ji Wu Ming akan tiba Maka itu akan tetap menjadi kemenangan mereka Selama mereka bisa menahan nafas, mereka akan bisa pergi Tetapi selama waktu satu tarikan nafas itu, mereka tidak bisa mundur Itu bukan hanya karena mereka takut Long Chen melarikan diri Itu akan menandakan kekalahan mutlak, yang akan menghancurkan tidak peduli apapun situasinya Mereka harus bertahan Di Feng, Si E Luo, Gui Ken, dan Yan Wei juga berusaha sekuat tenaga Tidak hanya menyalakan darah esensi mereka sendiri untuk mendapatkan kekuatan Tetapi juga mengorbankan banyak vitalitas mereka untuk mengaktifkan item divine mereka Split the Heavens 7 Untuk pertama kalinya, Long Chen menggunakan Split the Heavens dalam pertempuran ini Dia bahkan tidak perlu mengumpulkan energi Dia bisa melepaskannya sesuka dia Serangan gabungan Huo Liyun, Di Feng, Si E Luo, Gui Ken, dan Yan Wei dilenyapkan Dan mereka berlima dikirim jatuh kembali, batuk darah Api Huo Liyun telah sangat meredup sejak awal Tatapan Long Chen beralih ke Huo Liyun, dan Saber Ki melesat di udara Raksasa api Huo Liyun diiris menjadi dua Saya adalah roh api, saya memiliki tubuh yang tidak pernah mati Kamu tidak bisa membunuhku Raung Huo Liyun, kedua bagian tubuhnya menyatu kembali Long Chen sekali lagi memotong pedangnya Menghentikan penggabungannya dan memotongnya menjadi empat Apinya sekali lagi meredup Hahaha, percuma saja Bahkan jika Anda mengiris saya menjadi jutaan keping Itu hanya akan melemahkan saya Kamu tidak bisa membunuhku Huo Liyun tertawa terbahak-bahak Tampaknya ini adalah satu-satunya aspek yang bisa diabanggakan di depan Long Chen Kapan aku bilang aku ingin membunuhmu? Ejek Long Chen Hati-hati, empat lainnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan ketakutan Naga api raksasa muncul di langit Melahap salah satu dari empat bagian Huo Liyun Saat bagian dirinya itu dimakan Huo Liyun menjerit ngeri Dia menemukan bahwa hubungannya dengan energi api telah lenyap Dipotong menjadi empat membuat ukuranmu sempurna Long Chen mengejek Naga api melahap bagian lain Huo Liyun telah memadatkan tubuh iblis api dan terbuat dari energi api paling murni Pada awalnya, Yu Xiaoyun tidak memiliki harapan Huo Liyun benar-benar berhasil memadatkannya Tetapi setelah melihatnya berhasil, Pilfali telah membiarkan dia melahap sebagian besar api bumi mereka untuk memperkuatnya Dapat dikatakan bahwa Yu Xiaoyun sekali lagi menaruh harapan tinggi pada Huo Liyun Tapi sekarang tubuh iblis api miliknya telah menjadi potongan daging yang gemuk untuk Huo Long Huo Liyun sangat ketakutan Dia mencoba melarikan diri, tetapi tubuhnya masih terbelah, dan reaksinya lebih lambat Akibatnya, satu lagi bagian tubuhnya dimangsa Huo Liyun melolong Dengan hanya seperempat energinya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri Dia menangis minta tolong, tapi Huo Long melahapnya tanpa ampun sedikitpun Seorang jenius lainnya meninggal Long Chen, hadapi kematianmu Setelah Huo Liyun terbunuh, Anfeteret Alsir dan Ji Wu Ming akhirnya tiba Long Chen menemui mereka dengan senyum menghina Sebenarnya, mereka berdua memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Huo Liyun sekarang Tapi mereka sengaja melambat sedikit Jelas, mereka tidak ingin menyelamatkannya Pulau Takdir Surgawi dan empat pangeran takdir mereka telah dihancurkan Bahkan jika mereka ingin membuat sekte baru, itu tidak mungkin bisa bangkit sekali lagi Ini semua adalah kesalahan pilfali Pulau Nasib Surgawi hanya memiliki beberapa murid lemah yang tersisa dan mereka berdua Dalam kebencian mereka, mereka berharap orang lain menemui nasib yang sama menyedihkannya Danfeteret Alsir dan Ji Wu Ming baru saja mendekati Long Chen ketika sebuah teriakan terdengar Tebasan Salib Dragon Blood Salib Raksasa membelah langit dan bumi menjadi dua Itu seperti pertanda kematian, dan pusatnya melesat ke arah Anfeteret Alsir dan Ji Wu Ming Bab 1985 Para prajurit Dragon Blood yang membantai musuh mereka tiba-tiba berkumpul bersama Tubuh mereka mulai bersinar, dan mereka membentuk formasi panah raksasa Di ujung panah adalah Guoran dengan pedang emasnya bersilang di depannya Energi dari semua prajurit Dragon Blood berkumpul di atasnya Sebuah salib raksasa menebas, dan siapapun yang menghalangi Apakah itu murid Lifestar yang jenius atau Penatuan Eterpasej, selama mereka menyentuhnya, akan hancur berkeping-keping Ini adalah pertama kalinya mereka menggunakan jurus ini sejak mereka maju ke ranah bintang kehidupan Setiap prajurit Dragon Blood mengenakan baju besi yang dibuat Guoran Baju besi yang merupakan satu set sempurna dengan pedang mereka Itu semua adalah item divine, dan rune divine mereka telah dibuat secara khusus oleh Xia Chen Sehingga mereka semua dapat berbagi energi dunia dan energi darah naga Dragon Blood Warriors Sekarang, serangan ini menjadi serangan paling menggelegar dan besar yang muncul di seluruh medan perang Bahkan ekspresi Anfeteret Alsir dan Ji Wu Ming berubah Mereka adalah ahli Neterpasej dari langkah ketiga, tetapi bahkan mereka merasakan ancaman kematian dari serangan ini Energi hidup dan mati mereka meledak saat mereka bertahan Ledakan Salib kematian raksasa meledak menjadi cahaya surgawi yang menyilaukan, dan gelombang kejut yang kuat bahkan mengirim Long Chen terbang Adapun Xie Luo, Di Feng, Gui Ken, dan Yan Wei, mereka meretas darah, dan Gui Ken khususnya hampir meledak karena tubuh fisiknya yang lebih lemah Mungkin itu hanya kesialannya, tetapi sementara yang lain terbang kembali, Gui Ken berakhir semakin dekat dengan Long Chen Aku akan mengirimmu dalam perjalanan Long Chen hampir batuk darah karena benturan, tetapi melihat Gui Ken semakin dekat, dia menyerang tanpa ragu-ragu Tidak Gui Ken meledak, seorang jenius lainnya sedang sekarat Kematiannya benar-benar tidak beruntung Jiao Ki abadi sejati, empat pangeran takdir, Huo Liyun, Gui Ken Tujuh jenius puncak benua surga bela diri telah terbunuh Sekarang, yang tersisa hanyalah Di Feng, Si Eluo, dan Yan Wei Namun, mereka bertiga berada dalam kondisi yang menyedihkan karena gelombang kejut dari Dragon Blood Cross Slash Tidak diketahui apakah mereka masih hidup Lagi pula, itu adalah serangan yang mengandung kekuatan seluruh Dragon Blood Legion Dunia telah berubah bentuk dari satu serangan ini Saat debu mengendap, itu mengungkapkan dua sosok celaka di langit The Unveteret Alsir memiliki darah yang menetes dari mulutnya Jubah taoisnya compang kemping, membuatnya terlihat seperti pengemis Ji Wuming sedikit lebih baik Dia tidak terluka, namun, rambutnya berantakan Dua ahli neterpase celangka ketiga bekerja sama Tapi salah satu dari mereka masih terluka Salah satu ahli kam netral mendesah kaget Basis budidaya The Unveteret Alsir mungkin harus sedikit lebih rendah dari Ji Wuming Selanjutnya, Ji Wuming memiliki pedang bintang fantasi Perbedaan di antara mereka sangat jelas Petik 2 Pedang bintang fantasi mungkin telah kehilangan banyak kekuatan Karena penghancuran kolam surgawi pulau nasib surgawi Tetapi kerusakan itu lebih seperti racun yang lambat Kekuatan dan kehidupan fantasi Star Sword perlahan-lahan menetes Tapi saat ini, ia masih memiliki sebagian besar kekuatannya Aku akan pergi membunuh Longchen Kamu menghilangkan sampah itu, kata Ji Wuming Sambil menembak ke arah Longchen Ji Wuming pergi setelah Longchen Tetapi itu adalah Dragon Blood Legion yang jatuh ke atas Unveteret Alsir Gu yang adalah yang pertama menyerang Manifestasi gu yang aktif di belakangnya Dan rune berputar di seluruh tubuhnya Otot di lengannya menggembung Dan itu seperti ada ular yang menggeliat di bawah kulitnya Tombaknya mengeluarkan divine power yang sangat besar Semut kecil, enyahlah The Unveteret Alsir sangat marah Tebasan salib Dragon Blood telah melukainya Jika dia tidak bersama Ji Wuming Dia akan berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan Hanya dalam sehari, dia merasa seperti telah melalui siksaan Yang tak terhitung jumlahnya Jika dia tidak melampiaskan sedikit Dia yakin dia akan meledak Ledakan The Unveteret Alsir mengayun di udara Energi hidup dan matinya meledak saat dia melepaskan serangan Dengan kekuatan penuh Namun, yang mengejutkannya adalah Gu yang tidak mati Gu yang terpesona Lengannya patah, tapi sebaliknya dia masih hidup Para ahli kam netral tercengang Seorang murid bintang kehidupan baru saja menerima serangan dari ahli neterpase celangkah ketiga Awalnya, mereka telah memperkirakan bahwa tidak ada yang tersisa dari Gu yang setelah serangan itu Bagaimanapun, ahli neterpase celangkah ketiga adalah eksistensi yang berdiri di puncak benua surga Beladiri The Unveteret Alsir hendak menyerang lagi ketika pedangki menebas ke arahnya Jantungnya bergetar, dan dia buru-buru mengangkat penggarisnya untuk memblokir Dia sebenarnya hanya bisa memblokir sebagian dari pedangki Sisanya berlanjut melewati penghalang pertahanan energi surgawi dan meninggalkan luka sepanjang kaki di dadanya Menyebabkan darah membasahi jubah taoisnya yang compang camping Sungguh niat pedang yang menakutkan Para ahli kam netral tersentak Tidak ada kekurangan ahli sejati di sini Dan mereka bisa merasakan bahwa Yuezifeng telah mengandalkan kehendak pedang dao Untuk menembus energi hidup dan mati dari Uneteret Alsir Meskipun itu hanya luka dangkal, serangan yang mampu menembus pertahanan ahli netral Langkah ketiga adalah serangan yang mengguncang dunia Anak-anak muda hari ini benar-benar menakutkan Bahkan Daoist Heavenly Feather menghela nafas secara emosional Rumornya adalah bahwa gerbang pedang surgawi telah menghasilkan dua jenius yang luar biasa Dan kedua jenius itu sebenarnya adalah sepasang guru dan murid Yuezifeng ini adalah magang, sedangkan yang lainnya disebut Ling Yunzi Dia adalah sosok mengerikan yang telah benar-benar menggulingkan hukum besi dunia kultifasi Meskipun kehilangan waktu kultifasi emasnya Dia tetap melambung seperti bintang jatuh, kata seorang tetua Dunia ini dipenuhi monster Banyak monster yang menjadi saksi acara hari ini Tapi siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang masih bersembunyi di kegelapan Adapun Yuezifeng, dia adalah monster lain selain Longchen Dia tidak memiliki sedikitpun aura Heavenly Tao padanya Untuk seseorang yang tidak diberkati oleh Tao Surgawi menjadi begitu menakutkan Bagaimana mereka yang disebut jenius surgawi bisa hidup dengan diri mereka sendiri Kemarahan The Anfeteret Alsir melonjak karena terluka Rambutnya berdiri seperti singa yang marah Dan dia menghancurkan penguasanya di Yuezifeng Mati! Kau lah yang akan mati! Cabang willow yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit Bergerak seperti ular sanca Ekspresi The Anfeteret Alsir berubah saat dia merasakan bahaya besar dari cabang-cabang itu Dia hampir secara naluriah menyerah untuk menyerang Yuezifeng dan mencoba menyerang dari cabang Namun, ada terlalu banyak cabang Dan lebih banyak lagi yang menghalangi jalannya saat dia mematahkannya Meskipun dia mampu menembus dahan, ekspresinya jelek Cabang-cabang ini memiliki energi hidup dan mati yang menahan energinya sendiri Untungnya, dia telah melarikan diri sejak awal Atau jika dia membiarkan mereka mengelilinginya, dia akan mendapat masalah Saat dia keluar dari kandang cabang willow, dua raksasa emas muncul Menghancurkan pilar raksasa ke arahnya The Anfeteret Alsir tidak bisa mengelak Dia bertahan, dan dua pilar raksasa itu meledak Namun, momentumnya terhenti, dan cabang pohon willow di belakangnya sekali lagi merayap Pedang cahaya hitam tiba-tiba melesat, dipenuhi dengan aura kehancuran Itu adalah cloud The Anfeteret Alsir ragu-ragu apakah dia harus menghindar atau memblokir ketika Bila angin menebas ke arahnya atau tidak Itu seperti bulan sabit, sangat tajam sehingga memotong hukum ruang dan waktu Serangan Tang Wan R tiba bersamaan dengan serangan cloud Luka jiwa dalam mimpi, penguburan jiwa Mata The Anfeteret Alsir berkibar Kelopak matanya menjadi berat Tidak baik The Anfeteret Alsir tiba-tiba menggigit lidahnya Menggunakan rasa sakit yang tajam untuk membangunkan dirinya Pada saat ini, semua serangan mendarat Ledakan Gelombang ki besar meniup Anfeteret Alsir ke langit Dia berlumuran darah Tanda darah telah muncul di penggarisnya Dia benar-benar menggunakan darah esensinya sendiri untuk memberi daya pada item divine Dan meningkatkan kekuatan pertahanannya Tetapi dia masih terluka parah Dua sinar pedang ki menebas ke arahnya pada saat bersamaan Salah satunya datang dari Yuezifeng Tetapi yang lainnya mengeluarkan kristal untuk muncul di langit Dan hawa dingin yang membekukan jiwa menyelimuti Anfeteret Alsir Itu adalah Yezikiu Dia juga anggota dari Dragon Blood Legion Dan dia telah bergabung sekarang Menyebabkan ekspresi Anfeteret Alsir berubah The Anfeteret Alsir dengan tergesa-gesa memblokir Tetapi pedang ki Yuezifeng sekali lagi berhasil mengabaikan bloknya dan menyerangnya Adapun Yezikiu, serangannya membuat embun beku menutupi seluruh tubuhnya Dan dia merasakan dingin yang menusuk di tulangnya Pada saat ini, serangan Gu yang tiba Dia sudah pulih dari luka-lukanya Dia bahkan tidak harus melakukannya sendiri Itu adalah tabib kuat dari Dragon Blood Legion yang memungkinkan dia untuk segera pulih Bunuh ini, kami akan membuatnya benar-benar tidak terkekang Teriak Guoran Dia awalnya menjaga para prajurit Dragon Blood untuk mencegah ahli lain mengganggu mereka Tetapi Xia Chen telah selesai membentuk formasi besar Jadi dia juga bergabung The Unfeteret Alsir, di bawah serangan gabungan mereka Berada dalam kepanikan meskipun merupakan ahli nether passage langkah ketiga Dia dikepung, tidak dapat keluar dari pengepungan mereka Di sisi lain, Long Chen menyuruh Evil Moon dengan malas beristirahat di bahunya Saat dia memandang Ji Wuming dengan acuh tak acuh Berdasarkan ekspresimu, sepertinya kamu tidak terlalu menyukaiku Bab 1986 banding 1986 Mata Ji Wuming tampak seperti mata serigala yang lapar Sepertinya dia ingin menggigit Long Chen sampai mati Kebencian itu cukup mengintimidasi Namun, Long Chen menatapnya dengan acuh tak acuh Sepertinya tidak melihat amarahnya Tentu saja aku tidak menyukaimu Saat ini, aku sedang mempertimbangkan bagaimana aku bisa membuatmu merasa paling sakit Sehingga kamu menyesal pernah dilahirkan di dunia ini Suara Ji Wuming bergetar karena marah Dia bahkan merasa bahwa membunuh Long Chen akan membuatnya pergi dengan mudah Dia ingin memastikan bahwa Long Chen menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian Karena Long Chen, tidak akan ada lagi pulau nasib surgawi di dunia ini Warisan mereka, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Sebenarnya telah berakhir dengan Ji Wuming Saya merasa kita harus berbincang-bincang secara damai tentang berbagai hal Berkelahi dan membunuh tidak ada artinya, kata Long Chen Hahaha, sekarang kamu takut Sudah terlambat Ji Wuming tertawa sinis Sangat terlambat Nah, saya sibuk dengan kesengsaraan saya sebelum ini Dan orang yang harus ditakuti bukanlah saya Lihatlah Anfeteret Alsir Anda Dia sudah dipukuli seperti anjing Kali ini Dragon Blood Legion datang Setiap rajurit Dragon Blood berada pada level yang sama dengan ahli Netter Passage Pada langkah pertama Adapun para kapten Mereka berada pada level ahli Netter Passage pada langkah kedua Dan bahkan mungkin lebih dari itu Hanya melihat Mereka mengalahkan Anfeteret Alsir Yang merupakan bukti terbaik Bukankah kamu menekan Dragon Blood Legion karena kamu takut kami bangkit Sayangnya Hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan Anda Kami masih bangkit Dan itu berarti musuh kami tidak akan bersenang-senang lagi Ejek Long Chen Dia mengatakan ini tidak hanya untuk Ji Wuming Tetapi untuk semua ahli di benua surga bela diri Termasuk Yu Xiaoyun dan yang lainnya Di medan perang Dragon Blood Legion telah mengepung Anfeteret Alsir Yang lainnya tidak dapat menerobos melewati barikade mereka Sementara pejuang tingkat kapten menyerang Anfeteret Alsir Dia mencoba untuk menyerang beberapa kali tetapi gagal Dia terjebak The Anfeteret Alsir Seorang ahli Netter Passage dari langkah ketiga Sebenarnya sedang dipukuli oleh sekelompok murid bintang kehidupan Sampai-sampai dia tidak bisa melakukan serangan balik The Dragon Blood Legion benar-benar menakutkan Mereka sebenarnya memiliki begitu banyak pakar yang hebat Dan mereka masih sangat muda Potensi mereka tidak terbatas Petik 2 Ini benar-benar menakutkan Mungkin alasan Pilfali terus-menerus menekan Long Chen Adalah karena mereka memperkirakan hari ini akan datang Sayangnya Dragon Blood Legion masih berhasil tumbuh hingga titik ini Petik 2 Masing-masing adalah monster Jika ada sekte yang memiliki salah satunya Itu akan memberi mereka harapan untuk tiba-tiba melonjak Sebagian besar sekte hanya berhasil mendapatkan satu jenius yang mengerikan Jika ada dua, mereka akan bertarung sampai hanya satu yang tersisa Mungkin hanya monster tertinggi seperti Long Chen yang bisa membuat monster-monster itu mengikutinya dengan kesetiaan seperti itu Petik 2 Desahan emosional bisa terdengar Nama Dragon Blood Legion akan mengguncang benua Pilfali telah melewatkan kesempatan untuk membunuh mereka Saat ini, orang tua itu berhenti berkelahi Yu Xiaoyun menolak untuk melawannya secara langsung Dan dia terlalu kesal dengan gaya bertarung ini Setelah mengutuknya beberapa kali Lelaki tua itu terbang kembali untuk berdiri di samping Ku Jianying dan yang lainnya Long Chen berkata untuk memastikan bahwa Yu Xiaoyun dan yang lainnya tidak dapat ikut campur Sisanya terserah dia, karenanya, orang tua itu tidak ingin menyianyiakan tenaga Dia tersenyum saat melihat sikap Long Chen yang tak tertandingi Sepertinya dia melihat dirinya sendiri di masa mudanya Ku Jianying, lelaki tua itu, Yan Nantian, dan para tetua agung lainnya mengawasi Yu Xiaoyun dan yang lainnya dengan ketat Selama mereka bergerak, mereka akan segera menyerang Yu Xiaoyun dan yang lainnya tidak ingin bertindak gegabuh Kempat tetua agung memberi mereka perasaan tertekan yang luar biasa Selain Yan Nantian yang sedikit lebih muda, Grand Elders lainnya pasti akan mati jika mereka habis-habisan Jadi jika mereka menyerang, itu akan menjadi serangan yang sangat dahsyat Serangan bunuh diri yang bertujuan untuk mengambil nyawa mereka Sementara Yu Xiaoyun dan yang lainnya tidak bergerak, ada satu orang yang menolak untuk berhenti Itu adalah Wilde, dia masih bertarung sengit melawan pemimpin Raskuno Long Jun Chang telah meneriakinya beberapa kali untuk berhenti karena semua orang juga berhenti Tetapi Wilde mengabaikannya Ekspresi Long Jun Chang gelap karena amarah Namun, serangan Wilde terlalu kuat dan acak Long Jun Chang tidak bisa memprediksi apa yang akan dia lakukan Dan tidak ada fluktuasi spiritual Yuan juga Long Jun Chang duduk di puncak Raskuno karena dia adalah seorang ahli sejati Dengan pengalaman pertempuran yang tak ada habisnya Dia mahir dalam kemampuan surgawi suan bis dan seni magis umat manusia Tapi dia belum pernah menghadapi lawan seperti Wilde Seorang idiot yang hanya mengandalkan kekuatan kasar untuk mengayunkan tongkatnya secara acak Dia praktis mengabaikan serangan Long Jun Chang, tampak seperti dia ingin dipukuli Ada beberapa kali di mana Long Jun Chang memiliki kesempatan untuk melancarkan pukulan berat pada Wilde Tetapi dia tidak bisa Gaya bertarung Wilde adalah gaya di mana dia senang dipukul selama dia bisa menyerang balik Pemenangnya adalah orang yang tubuhnya lebih tangguh Bahkan Long Jun Chang tidak berani menerima salah satu ayunan mengamuk Wilde Dia telah memikirkannya beberapa kali tetapi selalu beralih ke pertahanan Bahkan, suatu ketika, karena keraguan-raguan itu, bahunya dipukul dan berubah menjadi bubur berdarah Long Jun Chang berada dalam posisi yang canggung sekarang Dia menyesal keluar untuk membantu suan bis karena dia hanya mempermalukan dirinya sendiri Dia hanya bisa bertahan dari serangan liar dan tidak tahu malu ini, kecuali dia mau diserang Tapi itu akan mempertaruhkan nyawanya Bagaimana mungkin pemimpin ras kuno, ahli Netter Passage dari langkah ketiga, benar-benar bersedia mempertaruhkan nyawanya hanya untuk membunuh orang bodoh Meskipun dia marah, Long Jun Chang tidak bisa berbuat apa-apa Wilde kadang-kadang akan mengambil beberapa gigitan mayat Rui Mortal Jiao Qi sebelum melanjutkan pertarungan Sepertinya dia tidak akan pernah kehabisan energi Tidak ada yang datang membantunya Mereka diblokir oleh Ku Jianying dan yang lainnya Jika mereka memilih untuk bertarung juga, itu pasti akan menjadi pertempuran berdarah di mana banyak orang tewas Bukan itu yang mereka inginkan Mereka semua terjebak menonton Yu Xiao Yun dan yang lainnya hanya bisa berharap Ji Wuming membalikkan keadaan Adapun Anfeteret Alsir, mereka tidak memiliki harapan untuknya Mereka hanya berharap dia bertahan sedikit lebih lama sehingga sisa dari Dragon Blood Legion tidak bisa membantu Long Chen Tebasan salib Dragon Blood benar-benar menakutkan Tidak ada yang bisa melihat anggota Dragon Blood Legion sebagai murid bintang kehidupan yang sederhana lagi Mereka terlalu menakutkan Jika itu satu lawan satu, Yu Xiao Yun yakin bahwa Long Chen akan mati untuk pedang Ji Wuming Ada perbedaan kualitatif di antara keduanya Perbedaan antara Ji Wuming dan Anfeteret Alsir tidak berhenti hanya pada satu orang sebagai seorang deputi Ji Wuming sedang melihat Long Chen Dia bahkan tidak repot-repot melihat Anfeteret Alsir Kata-kata terakhirmu tidak ada artinya Satu-satunya hal yang masih saya renungkan adalah bagaimana membuat Anda menderita Mungkin saya akan membunuh semua orang yang Anda sayangi di depan Anda Kudengar ayah, ibu, dan adik perempuanmu ada di Istana Dewa Anggur Mungkin aku harus memikirkan cara untuk memancing mereka keluar dan membiarkan mereka mati di depanmu juga Petik 2 Senyuman dingin menyelimuti wajah Long Chen Dia menggelengkan kepalanya Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa mengalahkan saya? Apakah kamu tidak tahu bahwa masih belum diketahui apakah kamu akan hidup untuk melihat matahari atau tidak besok? Petik 2 Jika itu di masa lalu, Long Chen akan marah dengan provokasi seperti itu Tapi kali ini, Long Chen menganggapnya agak menggelikan Ji Wuming marah dengan ketidakpedulian ini Kemarahan dan ketakutan yang dia harapkan tidak pernah muncul Dia ingin memberi Long Chen lebih banyak rasa sakit, tetapi dia menemukan bahwa itu tidak terjadi Pedang bintang fantasinya tiba-tiba menyala Orang bodoh tidak takut Anda tidak akan pernah tahu betapa hebatnya kekuatan item surgawi yang diwarisi Kekuatan ini cukup untuk membuat dunia berguncang Ketika Anda menghancurkan sekte sihir penekan surga Itu karena pemimpin sekte mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengaktifkan keberuntungan karma dalam item surgawi mereka Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat betapa hebatnya kekuatan item divine ketika melepaskan keberuntungan karma yang dikumpulkan oleh sekte itu Petik 2 Langit dan bumi berguncang Langit berbintang muncul di belakang Ji Wuming Dunia berguncang saat tahu dan hukum dunia benar-benar bertemu di sekitar Ji Wuming Ji Wuming sebenarnya melepaskan semua keberuntungan karma milik pulau nasib surgawi Longchen dalam bahaya Petik 2 Kekuatan ini tidak ada hubungannya dengan basis kultifasinya Ini adalah energi yang telah dikumpulkan oleh generasi ahli pulau takdir surgawi Itu bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh manusia Itu akan membutuhkan item divine inti lain untuk mengaktifkan keberuntungan karma mereka juga Sekte biasa pasti tidak bisa melakukan hal seperti itu Bagaimanapun, keberuntungan karma itu menentukan naik atau turunnya sebuah sekte Tapi Ji Wuming tidak lagi memiliki kekhawatiran seperti itu Longchen, kamu adalah seekor semut Pergilah dengan damai Saya akan memastikan bahwa semua orang yang anda sayangi dikirim setelah anda Ji Wuming menebas pedangnya Pedang ki mengiris awan, menyebabkan langit dan bumi bergetar Dia dengan sabar menunggu ekspresi putus asa di wajah Longchen Dia ingin menikmati pemandangan itu Longchen menekan dahinya dan mengeluarkan setetes darah Dia menempatkan darah itu di Evil Moon Evil Moon, aku akan membuka segelmu Jika anda tidak membunuhnya, saya akan memandang rendah anda seumur hidup Petik 2 Bab 1987 banding 1987 Serangan kuat ini tidak bisa diterima sembarang orang Dari semua orang yang hadir, hanya beberapa ahli puncak yang bisa menerimanya Oleh karena itu, orang-orang yang peduli pada Longchen merasa hati mereka terkatup rapat Mengabaikan kekuatan pedang bintang fantasi, Longchen hanya fokus pada darah di jarinya Itu adalah setetes darah esensi paling murni, bergabung dengan Evil Moon Akibatnya, sebuah karakter perlahan muncul di Evil Moon, dan mulai bergetar hebat Itu seperti binatang buas yang mencoba membebaskan diri Longchen mencabut karakter itu dengan darahnya, dan perlahan-lahan terungkap dirinya sebagai karakter abadi, sang Cahaya keemasan bersemi sebagai kehendak surgawi dan tak tergoyahkan menyebar Aura surgawi ini menyebabkan para ahli bintang kehidupan tanpa sadar berlutut di tanah Bahkan beberapa ahli nether passage mulai berlutut Ini adalah aura penguasa, Daois Heavenly Feather tercengang Penguasa adalah keberadaan yang tak tertandingi di benua surga beladiri Mereka adalah pemimpin, penguasa, dan pahlawan yang telah datang ke dunia untuk membawa perdamaian ke kekacauan Memungkinkan benua surga beladiri melarikan diri dari kehancurannya Setiap Soverein adalah sosok luar biasa yang tidak ada bandingannya Mereka dipandang sebagai dewa pelindung Agar aura penguasa muncul di sini, mereka semua berlutut dalam penyembahan Apakah ini benar-benar aura penguasa? Bagaimana Longchen bisa melepaskan hal seperti itu? Apakah dia reinkarnasi dari penguasa? Petik 2 Orang-orang bergidik Mereka tidak ingin menunjukkan rasa tidak hormat kepada penguasa Tetapi mereka curiga bahwa ini adalah salah satu trik Longchen Mereka tidak benar-benar percaya bahwa dia adalah reinkarnasi penguasa Karena semua generasi penguasa sebelumnya mengenakan jubah putih Sedangkan Longchen selalu suka memakai pakaian hitam Evil Moon terguncang Longchen akhirnya selesai menulis karakter Sang Yang merupakan segel yang ditinggalkan Soverein Yun Sang di Evil Moon Menggunakan darah dan jiwaku Biarkan dewa dan iblis di surga dan bumi mendengar sumpahku Namaku Longchen Dan aku menyerukan hukum dunia untuk membuka segel Soverein Yun Sang Petik 2 Suara Longchen bergema di langit dan bumi Dunia bergetar seolah menanggapi Longchen Pada saat itu Longchen sepertinya adalah penguasa dunia ini Kata-katanya adalah hukum Dan bahkan Tau Surgawi tidak berani melawannya Menemonik ini adalah metode untuk melepaskan segel yang ditinggalkan Yun Sang padanya Karakter Sang menjadi lebih cerah dan lebih cerah Sampai menjadi membutakan Dan kemudian meledak Setelah segel Soverein dibuka Aura jahat Mendominasi Haus darah Dan kejam melonjak Hahaha Aku, Evil Moon Akhirnya bebas Evil Moon tertawa liar Bumi berguncang dengan gelisah Dan ekspresi semua orang berubah Aura jahat dan jahat itu mencekam Sepertinya Longchen baru saja melepaskan monster Berhentilah tertawa dan mulai bekerja Atau aku akan dibunuh Teriak Longchen Pada saat ini Ji Wuming akhirnya melancarkan serangan yang selama ini dia buat dengan malas Bunuh dia Evil Moon menyerang sendiri Pedang hitam raksasa menebas udara Bertemu dengan pedang bintang fantasi Ji Wuming Ledakan Kedua item divine puncak ini hancur bersama Menyebabkan ledakan yang mengguncang surga Cahaya hitam meledak Dan bumi terkoyak Ji Wuming batuk seteguk darah dan terbang kembali Kaget Evil Moon sebenarnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memblokir serangannya Adapun Evil Moon Itu terlempar ke kejauhan Bahkan setelah Longchen menangkapnya Dia akhirnya terseret oleh momentumnya Apakah kamu melakukan kesalahan? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda adalah makhluk luar biasa yang bisa membunuhnya Seperti membunuh ayam? Jangan bilang padaku bahwa itu semua hanya membual Amarah Longchen Diam Aku sudah terlalu lama disegel Dan Yun Sang itu menghabiskan semua kekuatanku Tidak meninggalkanku dengan apapun Kalau tidak Aku akan membunuh si idiot ini Dan dia menggunakan kekuatan keberuntungan karma untuk meningkatkan dirinya Dia menyerap energi benua surga bela diri Sementara saya mengandalkan diri saya sendiri Jadi bisa menggambar sudah layak Juga Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa kesepakatan kita telah berakhir sekarang setelah segel saya dilepas Bagi saya untuk membantu Anda sekarang adalah bantuan Mengerti Pelajari bagaimana bersyukur Evil Moon juga mengamuk Syukurlah Dia kembali Longchen mengayunkan Evil Moon Mengaktifkan energi dunianya Ia menemukan bahwa Evil Moon terlalu tidak dapat diandalkan Selalu mengatakan bahwa ia dapat menaklukkan seluruh dunia jika segelnya dibuka Longchen mengira begitu dia membuka segelnya Dia bisa duduk dan membersihkan medan perang Tapi kenyataannya Ini baru saja mengucapkan beberapa kata-kata besar Itu belum memulihkan energi sebelumnya Split the Heavens 7 Longchen langsung menggunakan serangan terkuatnya Kedua tanda naga di Evil Moon menyala Dan jeritan naga terdengar Namun Yang mengejutkan Longchen adalah bahwa itu adalah raungan naga ganda Satu raungan naga datang dari Evil Moon Sementara raungan lainnya datang dari dalam tubuh Longchen Evil Moon sebenarnya membentuk resonansi dengan Azure Dragon Battle Armor Ledakan Evil Moon bertabrakan dengan fantasy Star Sword sekali lagi Kali ini bentrokan itu lebih ganas Dan bahkan Dragon Blood Legion terpengaruh oleh gelombang kejut Namun, pertempuran mereka telah berakhir The Anfethered Alsir ditusuk dengan cabang Willow dan berada di tangan Liu Ruan Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati Prajurit Dragon Blood buru-buru mundur dalam menghadapi tabrakan mereka Langsung menuju ke sisi Ku Jianying Ku Jianying, lelaki tua itu, dan yang lainnya semua tercengang Karena Dragon Blood Legion telah berhasil menangani Anfethered Alsir Kekuatan mereka benar-benar melampaui harapan mereka Satu gambar pedang demi satu menebas ke arah Ji Wuming Dia benar-benar dipaksa mundur berkali-kali He hei, bos benar-benar bosnya Tidak peduli seberapa kuat kita Kita hanya bisa melihat punggungnya, desah Gu Oran Kemajuan mereka telah membuat mereka merasa Seperti mereka akhirnya memperpendek jarak antara mereka dan Long Chen Tetapi sekarang mereka menemukan bahwa Sementara mereka semakin kuat, Long Chen menjadi lebih kuat Para tetua Marsial Heaven Alliance menghela nafas dengan takjub Semua orang di Dragon Blood Legion adalah monster Tapi monster ini semua menyembah Long Chen Monster yang bahkan lebih besar Berdasarkan fakta bahwa Long Chen telah merusak segel Sovereign Yun Sang, mereka menduga bahwa Long Chen memiliki semacam hubungan dengan Sovereign Yun Sang Jika tidak, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu membuka segel penguasa Jika segel Sovereign begitu mudah dibatalkan Maka ras iblis dari Gunung Roh Iblis akan menyerang Dan ras darah dunia Yin yang juga akan menyerbu mereka The Sovereign adalah eksistensi tertinggi Apalagi seorang murid bintang kehidupan seperti Long Chen Bahkan keberadaan yang lebih besar dari ahli Netter Passage Puncak Tidak akan menjadi apapun di depan penguasa Mereka semua semut dibandingkan dengan penguasa Untuk Long Chen benar-benar memiliki hubungan seperti itu dengan penguasa Betapa keberuntungannya harus menantang surga Kesempatan semacam itu cukup membuat orang gila karena iri Ledakan Bumi berguncang dengan kuat Long Chen dan Ji Wuming lenyap dari pandangan Saat tanah terus bergetar Lahar dan batu-batu besar mulai beterbangan dari tanah Mereka berdua benar-benar melakukan pertarungan di bawah tanah Long Chen Tidak layak bagimu untuk bertarung seperti ini Berapa tahun pulau takdir surgawi mengumpulkan keberuntungan karma Dia tidak menggunakan banyak energinya sama sekali Selama Anda menunggu beberapa hari Sebagian besar keberuntungan karmanya akan habis Membunuhnya akan mudah Teriak Efil Moon Mereka berada dalam posisi yang tidak diuntungkan dalam pertarungan semacam ini Pulau nasib surgawi baru saja dihancurkan Keberuntungan karmanya saat ini menghilang dengan cepat Meskipun telah dikumpulkan selama puluhan dan bahkan ratusan ribu tahun Hanya perlu beberapa hari untuk setengahnya habis Kemudian di bulan-bulan berikutnya Separus sisanya akan lenyap sama sekali Pada saat itu Pedang Bintang Fantasi akan hancur Hari ini Pedang Bintang Fantasi masih memiliki 90% keberuntungan karma pulau nasib surgawi Besok Hanya ada 70 Keesokan harinya Hanya ada 60 Itu akan cepat memudar Bertarung hari ini benar-benar menguntungkan pihak lain Bisakah kamu memiliki wajah? Apa yang terjadi dengan integritas Anda? Apakah ini martabat ras naga jahat gelap? Kamu pamer begitu banyak tapi kamu ingin lari saja Anda mungkin tidak peduli dengan wajah Anda Tapi bagaimana dengan wajah saya? Tanya Longchen Evil Moon merasa malu dan marah Meskipun segelnya dibuka Ia tidak memiliki energi intinya Tidak menyangka Yun Sang tidak akan meninggalkannya sedikitpun Evil Moon juga tidak ingin pertunjukkan pertama kekuatannya berakhir dengan nada yang tidak bersemangat Tapi apa lagi yang bisa dilakukan? Ledakan Tanah meledak saat Longchen dan Ji Wuming terbang kembali ke langit Gambar pedang hitam Evil Moon memenuhi langit Bertarung melawan langit berbintang yang dilepaskan oleh pedang bintang fantasi Setiap serangan menyebabkan tabrakan yang mengguncang dunia Menunjukkan kepada orang-orang betapa sebenarnya pertempuran yang mengguncang dunia itu Pertarungan yang mengguncang dunia ini tidak dilakukan oleh dua orang di alam yang sama Tidak, itu adalah ahli bintang kehidupan yang bertarung melintasi alam melawan ahli Neterpasage Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke Sieluo dan yang lainnya Dari para ahli yang mengepung Longchen Hanya tersisa Sieluo, Di Feng, dan Yan Wei Namun, mereka merasa putus asa saat menyaksikan Longchen melawan Ji Wuming Longchen seperti gunung raksasa yang menghalangi jalan mereka Apalagi menaklukkan gunung ini, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihatnya Pertempuran berlanjut Akhirnya, Ji Wuming tertawa saat menyadari bahwa setelah dua jam bertarung Aura Longchen mulai turun Hahaha, Longchen, aku memiliki keberuntungan karma Heavenly Fate Island yang mendukungku Apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku? Petik 2 Bab 1988 banding 1988 Bertengkar denganmu Tidak, aku akan membunuhmu Ejek Longchen Dia mengangkat Evil Moon kembali ke bahunya, sedikit terengah-engah Pertempuran liar mereka telah mengakibatkan penurunan nilai spiritualnya Azure Dragon Battle Armor, memanfaatkan energi dunianya Dan armor pertempuran bintang 5 memberinya kekuatan yang sangat besar Tetapi menggunakan banyak energi Evil Moon secara khusus mengkonsumsi lebih banyak energi setelah segelnya dibuka Bobotnya sangat mencengangkan Awalnya, mayoritas energi datang dari Evil Moon, tapi kemudian menjadi setengah dan setengah Dan kemudian Evil Moon kehabisan energi, meninggalkan sebagian besar beban pada Longchen Longchen mengutuk Evil Moon karena tidak bisa diandalkan Dia berpikir bahwa setelah membuka segelnya, dia akan bisa mendominasi monster tua ini Meskipun dia memiliki energi dalam 108 ribu bintang dan cincin surgawi menyerap energi Dia tidak bisa mengikuti kelelahan ini Adapun Ji Wuming, dia menggunakan keberuntungan karma dari pulau nasib surgawi Dia tidak menggunakan banyak energinya sendiri Di sisi lain, Longchen sudah menggunakan sepertiga dari yuan spiritualnya Lebih dari itu dan kekuatan tempurnya akan melemah Dan dia akan semakin menguras tenaga untuk mengimbangi Bunuh aku, lelucon yang luar biasa, saya memiliki keberuntungan karma tanpa akhir yang mendukung saya Energi dunia adalah milikku, sementara kamu tidak memiliki apa-apa, ejek Ji Wuming Para ahli yang jauh tidak bisa membantu menggelengkan kepala karena tidak tahu malu ini Dia benar-benar bertarung dalam pertarungan gesekan dengan murid bintang kehidupan dan bahkan mengejeknya Dia pada dasarnya curang dengan mengandalkan keberuntungan karma pulau nasib surgawi Ini bahkan bukan kekuatannya sendiri Haruskah kita menyerang bersama, bisik Gu Yang Apa yang kamu khawatirkan? Jika bos mengatakan dia akan membunuhnya, dia pasti mampu melakukannya Kami hanya harus menonton, kata Guo Ran Dia bahkan mungkin lebih percaya pada Longchen daripada Longchen sendiri Di dalam Dragon Blood Legion, Chu Yao tersenyum tipis Dia perlahan menutup matanya dan membentuk segel tangan Tiga daun hijau muncul di belakangnya Daun-daun itu berkilau cerah, hampir seperti meneteskan energi Tiga daun raksasa juga muncul di belakang Longchen Saat itu juga, dia merasakan energinya naik sekali lagi ke puncaknya Ji Wuming berencana menangkap Longchen setelah dia kelelahan Meskipun energi pedang bintang fantasi juga habis oleh serangan ganas Longchen Itu tidak seburuk konsumsi energi Longchen Meskipun Pulau Nasib Surgawi telah dihancurkan Itu tidak berarti bahwa dia tidak dapat mendirikan sekte sendiri Menjadi pendiri dan leluhur dari kekuatan baru Dengan menangkap Longchen, dia bisa mendapatkan cukup untuk sekte itu Dia bisa menggunakan Longchen sebagai chip judi untuk tawar-menawar dengan pil vali Dan mendapatkan sumber daya yang dia butuhkan Jadi dia tidak menekan Longchen dengan keras karena takut dia akan lari Atau lelaki tua itu dan yang lainnya akan datang menyelamatkannya Itu adalah rencana yang bagus Tetapi Longchen tiba-tiba melepaskan serangan guntur yang membuatnya terbang kembali dan batuk darah Kenapa mengganggu? Mengekspos kartu truf anda untuk ini Evil Moon menghela nafas Di matanya, Ji Wuming pada dasarnya lumpuh Longchen tidak perlu memaksa dirinya sendiri untuk membunuhnya Bahkan jika mereka hanya menunggu sehari Longchen akan bisa dengan mudah mengalahkannya Dalam dua hari, Ji Wuming harus melarikan diri saat terlihat Dalam tiga hari, Ji Wuming bahkan tidak akan bisa melarikan diri setelah melihatnya Evil Moon tidak tahu keberanian Longchen apa yang telah dicabut Tapi dia menolak untuk menunggu Mengekspos serikat roh kayu untuk ini pasti tidak sepadan Longchen mengabaikan desahan Evil Moon Dia tahu bahwa dia harus membunuh Ji Wuming berapapun harganya Serikat roh kayu cuyao bahkan lebih menakjubkan dari sebelumnya Dia telah maju ke ranah bintang kehidupan dan telah menciptakan ruang astral raksasa Alam bintang kehidupan sempurna untuk pembudidaya kayu Sementara seorang ahli bintang kehidupan biasa akan mengalami peningkatan yuan spiritual Mereka sepuluh atau bahkan puluhan kali lipat karena menciptakan ruang astral Para pembudidaya kayu akan melihat energi roh kayu mereka meningkat seratus kali lipat Mungkin hingga seribu kali lipat Dengan serikat jiwa kayu, yuan spiritual Longchen langsung mencapai kapasitas maksimal sekali lagi Bahkan jiwanya diberi makan dan dia benar-benar segar Sekarang kamu tahu apa yang aku gunakan untuk melawanmu Ejek Longchen, sekali lagi menyerang dengan bentuk ketujuh dari Split the Heavens Sepertinya dia bahkan tidak memiliki pertimbangan energi lagi Ji Wuming dipaksa mundur berulang kali dan terus menerus batuk darah Ini adalah Para ahli menatap Longchen dengan kaget Auranya jelas telah turun, tetapi sekarang dia langsung kembali ke kondisi puncaknya Gadis itu Semua orang berpaling untuk melihat Cuyao yang berada di legion Dragonblood Manifestasinya aktif, dan di dalamnya ada sungai tak berujung yang membelah dunia menjadi dua Sungai mengalir dan bergelombang, melepaskan gelombang energi kehidupan Medan perang adalah tanah yang hancur, tetapi area di sekitar Cuyao bermekaran dengan semua jenis tumbuhan Itu tumbuh dari tanah seperti musim semi Hanya area di sekitarnya yang merupakan dunia kehidupan yang berkembang pesat Sungguh energi kehidupan yang menakjubkan Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah Mereka belum pernah mendengar tentang pembudidaya kayu yang begitu kuat Pada saat ini, Yu Xiaoyun menyadari mengapa tidak ada seorang pun dari legion Dragonblood pergi membantu Longchen Mereka memiliki pembudidaya kayu yang kuat di antara mereka yang dapat berbagi energi dengan Longchen Karenanya, mereka ada di sana untuk menjamin keselamatannya Ji Wuming terjungkal ke belakang, tidak tahan Pedang bintang fantasinya Teriakan kaget terdengar, sebuah nik seukuran ibu jari telah muncul di fantasy Star Sword Itu berarti keberuntungan karmanya sebagian besar telah habis Adapun Ji Wuming, energi kehidupan dan kematiannya sendiri tidak dapat memblokir serangan mengamuk Longchen Kita tidak bisa membiarkan dia mati Ekspresi Yu Xiaoyun berubah Dia menyerbu Kembali ke sini Orang tua itu telah mengawasi Yu Xiaoyun dan segera meluncurkan serangan dengan Heaven Splitting Blade Ekspresi Yu Xiaoyun berubah Dia segera menyerah untuk menyelamatkan Ji Wuming dan beralih ke bertahan melawan-lawannya yang gila Dia tidak bisa membiarkan lelaki tua itu melepaskan gerakan besar untuk bunuh diri Namun, yang lain bahkan belum sempat bergerak ketika cakar naga raksasa menghantam dari langit Itu adalah Raja Drek Perak Lei Long telah menghabiskan begitu banyak kekuatan guntur dari kekuatan guntur Longchen sehingga tidak bisa menahannya Dengan membuat saluran petir sekali lagi, itu bisa mengeluarkan sedikit energi itu sehingga bisa fokus untuk menyerapnya perlahan daripada hanya menahannya Saluran petir ini sangat stabil, tetapi masih belum cukup untuk memungkinkan seluruh Raja Drek masuk Namun, hanya satu cakar tidak masalah Ji Wuming melolong, menahan dengan pedangnya Akibatnya, cakar naga itu meledak, tetapi Ji Wuming kini tertutup retakan Mati Longchen sekali lagi melepaskan bentuk ketujuh dari Split the Heavens Ji Wuming mengumpulkan semua kekuatannya untuk bertahan lagi Akibatnya, pedang bintang fantasi meledak bersama tuannya, dan roh Yuan Ji Wuming terbunuh bersamanya Pemimpin Heavenly Fate Island, seorang ahlineter passage dari langkah ketiga Seseorang yang didukung dengan item divine inti yang menggunakan keberuntungan karma untuk bertarung Dibunuh oleh murid Lifestar Dunia terdiam sesaat Gemuruh terdengar saat sembilan Drek petir muncul di langit Mereka adalah Drek petir terkuat di bidang petir selain Raja mereka Tubuh mereka sekarang jauh lebih besar, tetapi yang mengejutkan adalah sedikit tonjolan di dahi mereka Disanalah seharusnya tanduk naga berada Drek bukanlah naga, dan Drek tidak memiliki tanduk naga Agar tanda ini sekarang muncul berarti mereka benar-benar mulai berubah menjadi naga Awalnya, mereka tidak akan pernah berhasil menjadi naga petir sejati dalam hidup mereka Tapi itu adalah sifat surgawi dari kesengsaraan Longchen yang menyebabkan transformasi ini Mereka tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi kecerdasan mereka juga meningkat Sembilan Drek mengeluarkan jeritan naga yang bersatu Yang seperti guntur yang menggelinding Mereka melingkar di belakang Longchen, memelototi Yu Xiaoyun dan yang lainnya Tampaknya jika Longchen memberi perintah, mereka akan menyerang Longchen berlumuran darah, namun dia tampak lebih kuat dari sebelumnya Dengan sembilan naga di belakangnya, dia tampak seperti dewa Dewa pembunuh Yu Xiaoyun, bawa orang-orangmu pergi dan enyahlah Hari ini adalah hari yang mengembirakan, merayakan kebangkitan legion darah naga Aku sedang tidak mood untuk membunuh orang, jadi kamu bisa memutuskan apakah kamu ingin berhenti di sini atau bertarung Teriak Longchen Melihat Longchen yang tampak seperti dewa pembunuh, orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam pada diri mereka sendiri Bahwa jika dia terlihat seperti ini ketika dia sedang tidak ingin membunuh, akan seperti apa dia ketika dia Orang tua itu tersenyum cerah karena Longchen telah membunuh Ji Wuming Dia kembali ke kemahnya Sial, hari ini benar-benar memuaskan Dia tidak pernah sebangga ini dalam hidupnya Sepertinya kemuliaan Longchen adalah miliknya sendiri Ekspresi Yu Xiaoyun gelap Dia melihat sembilan drag petir dan saluran di belakang mereka Raja Drag Perak tidak keluar Dia kemudian melihat Dragon Blood Legion dan Ku Jianying dan yang lainnya Tidak perlu melihat Kekuatan kami pasti lebih besar dari pihak Anda Jika kami berperang, kerugian Anda pasti akan lebih besar dari kami Yang terpenting, hati aliansi surga bela diri bersatu Sementara aliansi Anda tidak lebih dari kelompok yang terpukul Cepat dan putuskan apakah kita akan bertarung atau tidak Ejek Longchen Longchen, anggap dirimu kejam hari ini Namun, jangan terlalu senang Petik 2 Yu Xiaoyun benar-benar berbalik dan pergi Dengan mengikuti para ahli lainnya Bab 1989 banding 1989 Yu Xiaoyun dan yang lainnya pergi Dan sorak-sorai meledak dari sisi aliansi surga bela diri Mereka menang Ini adalah serangan balik pertama Martial Heaven Alliance setelah terus-menerus Ditekan oleh Pil Vali dan yang lainnya Ini adalah kemenangan yang sempurna Sisi Pil Vali tidak lagi berani Menjadi sombong seperti sebelumnya Murid yang tak terhitung jumlahnya Berbondong-bondong ke Dragon Blood Legion Tidak repot-repot menyembunyikan penyembahan Mereka sama sekali Nama Legion nomor satu di dunia ditetapkan dengan batu Tanpa ada yang bisa menggoyahkan mereka dari posisi itu Aktor yang luar biasa Mereka benar-benar ditakuti olehmu Evil Moon menghela nafas Longchen sebenarnya telah menipu semua orang Sebenarnya, bertarung begitu intens melawan Ji Wu Ming Tidak semudah yang Longchen bayangkan Setiap pertukaran menghasilkan serangan balik Kerangkanya sekarang tertutup retakan Dan luka itu bisa disamakan dengan kutukan dari keberuntungan karma Itulah energi dunia Dan bahkan energi kehidupan tidak dapat langsung memusnahkannya Yang paling penting adalah menggabungkan kekuatan energi dunianya Darah esensi naga biru Dan Evil Moon bukanlah sesuatu yang biasa dia lakukan Retakan juga muncul di 108 ribu bintangnya Jika terus berlanjut, dia akan lumpuh Jika ruang astralnya meledak Maka jalur dominasinya akan berakhir Namun, Longchen telah bertindak seperti dia dalam kondisi puncak Menakut-nakuti Yu Xiaoyun Selama Yu Xiaoyun memilih untuk bertarung Longchen akan langsung terungkap Tapi Yu Xiaoyun sebenarnya tidak bertarung Evil Moon tidak bisa memahami keputusan itu Tch, apa menurutmu Yu Xiaoyun mampu memerintah rakyat jelata itu? Anda terlalu memikirkannya Mereka hanya bersatu untuk mendapatkan keuntungan Ketika keuntungan melebihi bahayanya Siapapun pasti ingin melawan Tetapi ketika keuntungan sama dengan bahaya Orang ragu-ragu Dan ketika bahaya melebihi keuntungan Siapa yang masih dengan bodohnya mengisi? Adapun mengapa saya tidak repot-repot Membunuh Di Feng, Xi'iluo, dan Yan Wei Itu memberi mereka pilihan untuk mundur Di Feng adalah mangsa Monian Sementara Xi'iluo dan Yan Wei Tidak lagi memenuhi syarat untuk dipandang Sebagai lawan oleh Ku Kehancuran Pulau Takdir Surgawi telah menyebabkan Faktor intimidasi terbaik yang bisa kuharapkan Dan kecuali mereka 100% yakin Dalam membunuhku dan legiun darah naga Orang-orang itu tidak akan menyerang Mereka tahu bahwa jika kita melarikan diri Kita akan menjadi mimpi buruk mereka yang hidup Setelah menghancurkan Pulau Takdir Surgawi Saya telah mencapai tujuan saya di sini Berbagai kekuatan di benua semuanya Telah terluka dan lelah Sementara moral aliansi surga bela diri melonjak Jika Yu Xiaoyun memaksa bertengkar Dia akan memiliki peluang 80% untuk gagal Dan tidak akan ada jalan kembali dari kegagalan itu Saya mengerti dia Dan dia hanya akan mengambil tindakan Ketika dia memiliki kesempatan 80% Atau lebih untuk sukses Itu sebabnya saya yakin bahwa Meskipun saya telah menamparkan wajahnya Dia masih akan bertahan Long Chen terkekeh Dan tidak akan ada jalan kembali dari kegagalan itu Saya mengerti dia Dan dia hanya akan mengambil tindakan Ketika dia memiliki kesempatan 80% Atau lebih untuk sukses Itu sebabnya saya yakin bahwa Meskipun saya telah menamparkan wajahnya Dia masih akan bertahan Long Chen terkekeh Dan tidak akan ada jalan kembali dari kegagalan itu Saya mengerti dia Dan dia hanya akan mengambil tindakan Ketika dia memiliki kesempatan 80% Atau lebih untuk sukses Itu sebabnya saya yakin bahwa Meskipun saya telah menamparkan wajahnya Dia masih akan bertahan Long Chen terkekeh Saya tidak percaya Kata Efil Moon Anda tidak percaya Karena Anda tidak memahami hati orang Kemampuan Yu Xiaoyun Untuk bertahan lebih besar Dari yang Anda bayangkan Berdasarkan pemahaman saya tentang dia Dia tidak akan mempertaruhkan semua chipnya Pada satu hal Dia pasti memiliki cadangan Jadi dia pasti tidak mau mempertaruhkan Segalanya pada pertaruhan ini Setelah mengatakan itu Long Chen tidak bisa repot-repot Berdebat dengan Efil Moon Karena Ku Jianying Dan yang lainnya mendatanginya Haha Anak kecil Untuk murid sepertimu muncul Di sekte pertempuran pemecah surga Aku bisa beristirahat dengan damai Bahkan jika aku mati Orang tua itu tertawa Dan membanting tangannya Ke bahu Long Chen Akibatnya Long Chen memucat Rasanya seperti sejuta jarum Menusup bahunya Dasar tua Pelajari cara memukul korek api Setelah pertempuran seperti itu Long Chen pasti terluka Amarah Ku Jianying Menyingkirkan lelaki tua itu Orang tua itu segera merasa malu Dia telah menyaksikan Sisi kuat Long Chen Dan tidak mengira dia terluka Long Chen Kamu benar-benar naga Di antara manusia Tidak heran Zikiu Menolak untuk mengambil Divine Eyes Palace saya Pada saat ini Daois Heavenly Feather Juga berjalan mendekat Pakar kam netral mengikuti Salam Senior Long Chen buru-buru membungkuk Itu adalah guru Ye Zikiu Dan seniornya Dia tidak bisa kasar Sebagai hasil dari busur ini Dia dipenuhi dengan Lebih banyak rasa sakit Sini Daois Heavenly Feather Mengulurkan tangan Membantu Long Chen berdiri Saat dia menyentuhnya Pusaran air hitam dan putih Menyelimuti Long Chen Energi hidup dan mati Samsara Dao Ku Jianying dan yang lainnya Berteriak kaget Daois Heavenly Feather Benar-benar telah mencapai Langkah keempat nether passage Dia bisa mengendalikan Energi Samsara Sebelum ini Itu hanya tebakan Long Chen merasakan Semacam energi beredar Di dalam tubuhnya Menghapus kutukan Keberuntungan karma Setelah itu hilang Kemampuan pemulihan Ruang kekacauan utama muncul Membuatnya merasa Jauh lebih nyaman Terima kasih banyak Senior Jangan khawatir tentang itu Yang saya lakukan Hanyalah menghapus Cedera keberuntungan karma Itu tidak cukup Untuk disentuh oleh karma Karena Anda Mengandalkan diri Anda Sendiri untuk sisanya Kata Daois Heavenly Feather Saya harap Anda dapat Memperlakukan murid saya Dengan baik Mendengar ini Yezikyu sedikit tersipu Daois Heavenly Feather Selalu memperlakukannya Sebagai putrinya sendiri Tetapi dia menolak Untuk bergabung Dengan Divine Ice Palace Malah hanya mengakui Dia sebagai master pribadi Tetapi tidak menerima posisinya Dia memegang lengan Daois Heavenly Feather Tidak mengatakan apapun Kamu tidak perlu khawatir Tentang itu Saya akan memastikan Tidak ada yang bisa Mengganggunya Termasuk saya Long Chen menepuk dadanya Baik Namun Zikyu masih harus Kembali bersamaku Sekali lagi Saya harus mewariskan Sisa Ice Divine Heavenly Scripture Kepadanya Setelah dia mempelajarinya Dia bisa menemanimu Selamanya daripada Menemani wanita tua ini Kata Daois Heavenly Feather Dengan senyum tipis Tuan Yezikyu akhirnya Tidak bisa menahan Air matanya Tidak apa-apa Itu hanya lelucon Ucapkan selamat tinggal Pada pacarmu Kita harus pergi Daois Heavenly Feather Menyeka air matanya Seorang guru Seperti orang tua Benar-benar Kasus seperti itu Terkadang Seorang master Bahkan lebih dari Sekedar orang tua Orang tua menurunkan Garis keturunan mereka Tetapi majikanlah Yang mewariskan Pembelajaran hidup mereka Sulit bagi seseorang Untuk bertemu Dengan guru yang baik Bagi seorang guru Untuk menemukan murid Yang baik Bahkan lebih sulit Kesempatan seperti ini Bisa dicari Tapi tidak bisa dipaksakan Long Chen Aku Yezikiu tidak tahu Harus berkata apa Dia menatap Long Chen Dia tidak pernah bisa Berbicara dengan baik Jangan khawatir Semuanya akan menjadi Lebih baik Pergilah dengan tuanmu Aku akan menemuimu Bersama kakak magang Kakakku nanti Long Chen menghibur Bocah kecil Kamu sedang mencari Pukulan lain Tanya ku Jianying Yezikiu pergi dengan sedih Melambaikan tangan Pada Long Chen Mengki Chu Yao Tang Wan R Dan yang lainnya Keduanya lenyap Bocah kecil Jika anda memanggil Kakak perempuan magang seniornya Bukankah itu berarti Anda harus memanggil Saya paman mertua Orang tua itu Tiba-tiba memukul Pantat Long Chen Detaknya sangat pelan Karena lelaki tua itu Sedang dalam Suasana hati yang baik Dia bahkan tidak ingat Untuk membenci Ku Jianying Siapa yang berani Mengalahkan kakakku Long Sebuah pentungan tulang raksasa Datang mengayunkan Orang tua itu Menimbulkan tangisan kaget Orang tua itu Melompat kaget Dan buru-buru Memblokir dengan tongkatnya Hanya untuk terlempar Ke kejauhan Kamu berani Memukul kakakku Long Wilde meraung marah Menyerbu Long Chen melompat Buru-buru menahannya Dan berteriak Wilde Jangan kasar Dia ada di pihak kita Petik 2 Dalam kondisinya saat ini Long Chen tidak berdaya Untuk menahan Wilde Wilde menyeretnya Ke kejauhan Sebelum akhirnya berhenti Di sisi kami Lalu kenapa Dia memukulmu Petik 2 Kami hanya bermain-main Cepat minta maaf pada orang tua itu Kata Long Chen Orang tua Saya salah Bagaimana dengan ini Jika Anda merasa marah Anda bisa memukul saya Beberapa kali juga Wilde berjongkok di tanah Dan menutupi kepalanya Melihat posisi itu Long Chen mengendus Dengan emosional Kembali ke kekaisaran Tangisan Phoenix Wilde juga seperti ini Membiarkan orang-orang Memukulinya Tanpa membalas Jika ada yang marah Mereka bisa memukulinya Untuk melampiaskan Sudah bertahun-tahun Sejak itu Dan mereka berdua Tidak lagi seperti dulu Tapi perasaan itu Tidak berubah Wilde masih orang besar Yang sederhana itu Orang tua itu Merangkat keluar dari tanah Baru saja Dia tertangkap basah Kekuatan Wilde Benar-benar menakutkan Orang tua itu Pemarah Tetapi melihat Wilde Bertingkah seperti Anak kecil yang melakukan Kesalahan Dia tidak tahan Untuk benar-benar Menyerangnya Untuk Longchen memiliki Saudara laki-laki Seperti itu Lelaki tua itu bahagia Wilde sangat kuat Sehingga dia bertarung Dengan kekuatan brutal Murni melawan Pemimpin Ras Kuno Long Jun Chang Tanpa dikalahkan Kekuatan tempur semacam itu Sudah cukup baginya Untuk menjadi sombong Baiklah Saya baik-baik saja Nak Bangun Orang tua itu Membantu Wilde berdiri Menggosok lengan Wilde Yang lebih tebal Dari pinggang orang normal Lelaki tua itu Menghela nafas Wilde ini Seperti anak kecil Tapi dia yang kedua Setelah Longchen Di Dragon Blood Legion Melihat lelaki tua itu Tidak marah Bao Bu Ping dan Chang Hao Berpikir dan dengan Tertawa menarik Wilde Bao Bu Ping berkata Saudaraku Orang tua kita pemarah Dia mungkin mengatakan Dia tidak marah Tapi benar-benar marah Di dalam Petik 2 Lalu bagaimana Aku bisa membuatnya Tidak marah Wilde langsung Merasa tidak enak Biar saya beritahu Yang harus Anda lakukan Adalah memukulinya Lalu dia tidak akan marah Faktanya Dia akan sangat senang Karena dia memuji Anda Ingat Naikkan klub Anda Dan kalahkan dia Abaikan apapun Yang dia katakan Eh ya Petik 2 Dua jeritan sengsara Terdengar saat Tongkat hitam Memukul dua pantat Keduanya terbang ke awan Bab 1990 Banding 1990 Kecil Kamu ingin bersekongkol Melawanku Tunggu saja Sampai kita pulang Aku akan memastikan Bunga mekar Di pantatmu Dengus orang tua itu Penampilan menyeramkan Bau Bu Ping dan Chang Hao Telah menarik perhatian Lelaki tua itu Dan setelah menguping Dia telah mendengar Semua yang mereka katakan Dia akan memastikan Mereka mengetahui Apa sebenarnya Kemarahan orang tua itu Melalui kekacauan ini Semua orang tidak bisa Menahan tawa Sekte pertempuran Pemisahan surga Benar-benar Keajaiban dunia kultifasi Long Chen Selamat telah membuat Namamu mengguncang benua Di masa depan Saya ragu akan Banyak orang yang berani Melawan Anda Saat ini Hu Feng muncul Terima kasih Tapi aku merasa Meski aku akan memiliki Lebih sedikit pertempuran Untuk dilawan Skalanya akan jauh Lebih besar Saya ingin tahu Apakah saudara Hu Ingin bergabung Dengan legion Dragon Blood saya Jika semua orang bersama Bukankah itu Lebih hidup Long Chen tersenyum Bahkan Long Chen Merasakan bahaya Dari Hu Feng Yang memiliki udara Yang tak terlukiskan Di sekitarnya Long Chen Tidak bisa melihatnya Evil Moon Sekali lagi memberitahunya Bahwa di dunia ini Dua orang yang tidak bisa Dilihat garis nasib emasnya Adalah Long Chen Dan Hu Feng Garis nasib emas Long Chen Sama sekali tidak ada Jadi Evil Moon Selalu berkata bahwa Dia adalah keajaiban Yang seharusnya Tidak ada di dunia ini Adapun garis nasib emas Hu Feng Mereka akan muncul Dan kemudian memudar Terkadang menjadi kuat Dan terkadang lemah Tidak ada cara Untuk mendapatkan Pembacaan yang jelas Tentang mereka Oleh karena itu Itu tidak dapat Memperkirakan kekuatan aslinya Hu Feng dengan sopan berkata Saudara Long Saya hanyalah seorang sarjana Yang mengalami pertemuan Kebetulan yang mengubah Saya menjadi Pewaris Dao Surgawi berjudi Sebenarnya Saya tidak punya aspirasi Saya hanya ingin Berkultivasi dengan damai Dan terus meneruskan Warisan Dao Surgawi berjudi Kepada generasi mendatang Adapun untuk Mendominasi benua Bela diri surga Saya tidak memiliki Ambisi seperti itu Petik 2 Saudara Hu Kata-katamu ini Salah Sebagai pewaris Terpilih dari Gambling Heavenly Dao Anda memiliki takdir Penting Anda sendiri Naik turunnya Tau Surgawi Bukanlah sesuatu Yang bisa dihindari orang Seorang sarjana Hadir untuk berbicara Tentang alasan Dengan orang lain Tetapi kultivasi Ada untuk memukul Akal menjadi orang Yang tidak masuk akal Saudara Hu Jika Anda benar-benar Ingin bebas Anda akan menjadi Seorang sarjana Yang tidak terkekang Tenggelam Dalam kesusastraan Anda tidak akan Memperhatikan masalah luar Namun Anda memilih Untuk berkultivasi Bukankah itu Karena kamu dipaksa Saya juga sama Semua orang sama Semua orang berharap Hidup bermartabat Dan bergaul Dengan orang lain Sehingga kita bisa Hidup damai Tapi kenyataannya kejam Alasan saya Long Chen Harus menjadi kuat Adalah karena Saya tidak punya Pilihan lain Jika saya tidak kuat Saya akan terbunuh Tentu saja Dia percaya diri Meskipun Dia tidak bisa Membaca kekuatan Hu Feng Pengalamannya Selama bertahun-tahun Memungkinkan dia Untuk menilai Karakter Hu Feng Hu Feng mungkin berbicara Dengan cara yang halus Dan non-agresif Sambil memiliki Kesendirian seorang sarjana Tetapi dia sebenarnya Sangat benar jauh di dalam Jika tidak Dia tidak akan Menyelamatkan orang-orang Yang tidak dia kenal Di kota Suan Timur Bahkan bentrok Dengan True Immortal Terima kasih banyak Atas kata-katamu Tapi aku lebih suka Hidup bebas Dan tidak terkekang Kata Hu Feng Sedikit meminta maaf Tidak apa-apa Saya percaya bahwa Akan segera datang hari Dimana kita bisa Bertarung berdampingan Kata Long Chen Tidak memaksakan masalah Hu Feng membungkuk sedikit Ke Ku Jianying Dan yang lainnya Lalu pergi Melihat Hu Feng pergi Ku Jianying menghela nafas Siapapun yang bisa Mendapatkan bantuannya Akan mampu Mengambil alih setengah benua Long Chen Bekerja keras Untuk menariknya masuk Pilfali melakukan semua Yang mereka bisa Untuk membuatnya Berada di pihak mereka Petik 2 Biarkan dia Apakah dia seorang teman Atau musuh Akan ditentukan oleh Satu pemikirannya Saya tidak takut Pada musuh manapun Kata Long Chen Persis Anda membutuhkan Kepahlawanan seperti ini Siapa yang peduli Dengan Gambling Heavenly Dao Jika dia menjadi musuh Potong saja dia Dengan pedangmu Orang tua itu Sangat menyetujui Sikap ini Huff Untuk apa orang tua Keras kepala yang Hanya tahu cara Menghadapi masalah Dengan melompat Kedalam percakapan ini Dengus Ku Jianying Jelas Ku Jianying masih Sangat terluka oleh Kemarahan lelaki tua itu Terhadapnya Karena kesalahpahaman mereka Melihat dia bertingkah Seperti dia telah Benar-benar melupakannya Amarahnya berkobar Eh ya Jantung Long Chen Berdegup kencang Sebelum dia bisa Mengatakan apapun Orang tua itu meraung Kaulah yang mengusir Long Chen Untuk aliansi surga Beladiri Anda mungkin melakukannya Karena kekhawatiran Anda Pada orang-orang di benua itu Tetapi bagaimana dengan Long Chen dan Legion Dragon Bloodnya Mereka masih anak-anak Tapi Anda memperlakukan Mereka seperti ini Apakah Anda tidak khawatir Tentang mempengaruhi Ketajaman dan Dao hati mereka Jangan bersikap Seolah gambaran besar Anda Adalah hal terpenting Sepanjang waktu Yang saya tahu adalah Saya tidak akan Membiarkan anak-anak Saya menderita Seperti itu Semua orang melihat Apa yang telah dilakukan Long Chen Untuk aliansi surga Beladiri Namun beginilah Cara Anda memperlakukannya Jika Long Chen Tidak bekerja keras Keputusan Anda ini Akan membuat Aliansi surga Beladiri menjadi Kekacauan yang Tidak akan pernah Bisa pulih Namun kamu Ingin memarahiku Saya tidak akan Berbicara dengan Anda Lagi Sedang pergi Orang tua itu Mengayunkan lengan bajunya Dan pergi dengan murung Bos Bao dan yang lainnya Hanya bisa mengikuti Dengan sedih Bao Bu Ping dan Chang Hao Memberi isyarat kepada Long Chen Menunjukkan bahwa Ketika dia punya waktu Dia bisa datang Kesekte pertempuran Pemisahan surga Untuk minum Long Chen Tanpa daya melihat Dari Ku Jianying Ke orang tua itu Tidak tahu Harus berkata apa Orang tua itu Memiliki karakter Yang pantang menyerah Tapi dia juga Sangat protektif Jika seseorang Berani menggertak Anaknya Dia akan melawan Mereka habis-habisan Hari ini adalah Hari yang baik Dan kesempatan Langka bagi mereka Berdua untuk akur Berakhir dengan teriakan Bahkan ketika Long Chen Menyebut Ku Jianying Magang kakak perempuanku Sebagai lelucon Lelaki tua itu Menyebut dirinya Paman mertua Arti dibalik itu Jelas Dia rela melepaskan Semuanya Yang sangat jarang terjadi Pada lelaki tua Yang keras kepala itu Namun Ku Jianying Sekali lagi Mengangkat topik itu Menyalakan kembali Api amarahnya Bahkan Long Chen Marah sekarang Mengapa mereka Berdua tidak bisa Berbicara dengan baik Apakah mereka harus Saling menyakiti Dengan kata-kata Seperti itu Kenapa mengganggu Pada saat ini Orang-orang Kam Netral juga Mulai mengucapkan Selamat tinggal Ku Jianying harus Menekan emosinya Dan mengucapkan Selamat tinggal Kepada mereka Qi Feng Shui dan Qi Xuan juga datang Untuk mengucapkan Selamat tinggal Pada Long Chen Qi Xuan memegang Long Chen untuk Waktu yang lama Tidak ingin pergi Dia ingin menyeret Long Chen kembali Ke Heaven Reaching Ancient Castle Sebagai tamu Pada akhirnya Qi Feng Shui yang Menyeretnya pergi Tang Wan Air Memelototi Long Chen Dia tidak mengatakan Apa-apa Tetapi makna Di balik tatapan itu Jelas bagi siapapun Yang melihatnya Dia akan mencari Penjelasan lengkap Begitu semua orang pergi Long Chen tidak bisa Berkata-kata Dia telah memikirkan Bagaimana menyelesaikan Pertengkaran lelaki tua itu Dengan Ku Jianying Ketika masalah muncul Di sisinya juga Dia juga melihat Liu Ruyan sedang Membisikkan sesuatu Ketelinga Tang Wan Air Berdasarkan ekspresinya Itu pasti bukan Sesuatu yang bagus Dia mungkin Sengaja menabur Perselisihan Setelah orang-orang Kam Netral mulai Berpencar Long Chen memperhatikan Bahwa orang tertentu Tidak pernah muncul Ziyan pergi Tanpa ada yang Memperhatikan Dia ingin mengucapkan Terima kasih padanya Jika bukan karena Dia mengambil tindakan Di dunia yin yang Ketika mereka dikejar Oleh ras darah Mereka akan mendapat masalah Tapi Ziyan pergi Begitu saja Untuk beberapa alasan Long Chen merasa Agak kosong di dalam Dengan semua orang pergi Ku Jianying Memimpin semua orang Kemarkas aliansi Surga Beladiri Ahli yang tak terhitung Jumlahnya keluar Untuk memberi selamat Kepada mereka Mayoritas dari orang-orang Itu hanya duduk Di pinggir lapangan Sepanjang waktu Sekarang mereka Mengungkapkan Senyum Munafik Mereka sekali lagi Dan secara halus Menunjukkan bahwa Mereka akan berdiri Di sisi aliansi Surga Beladiri Di masa depan Bahkan beberapa sekte Yang mengkhianati Aliansi Surga Beladiri Telah mengirim Beberapa orang Untuk menguji air Akibatnya Apakah itu para Ahli adil Yang baru saja Menonton Tanpa melakukan Apapun Atau mereka Yang mengkhianati Mereka Mereka semua Diusir Awalnya Banyak orang Dalam aliansi Surga Beladiri Telah berpikir Untuk menerima Mereka Bahkan Jika mereka Tidak dapat digunakan Untuk sesuatu Yang penting Itu baik Jika mereka Tidak berdiri Di sisi Pilvali Jika mereka Dipaksa Mereka akan Menjadi musuh Namun Long Chen Dengan tegas Menentang Tindakan itu Aliansi Surga Beladiri Telah melalui Kesengsaraan Yang sulit Untuk membuang Sampah ini Dari tengah-tengah Mereka Yang tertinggal Adalah sesuatu Yang lebih kuat Jika mereka Menerima mereka Kembali di antara Mereka Semua rasa sakit Dan penderitaan Mereka akan Sia-sia Siapa yang Akan meracuni Dirinya sendiri Lagi setelah Memotong bagian Yang diracuni Dia menyuruh Orang-orang itu Untuk Enyahlah Jika mereka Tidak bisa Berdiri bersama Dengan aliansi Surga Beladiri Maka mereka Tidak akan Dilindungi oleh Aliansi Surga Beladiri Keputusan Long Chen Sangat mendominasi Tetapi Didukung penuh Oleh Ku Jianying Setelah Mengusir Orang-orang itu Aliansi Surga Beladiri Merayakan Selama Tiga hari Ketika Ku Jianying Dan yang lainnya Bertanya mengapa Long Chen Mempertaruhkan Segalanya Untuk membunuh Ji Wuming Tanggapannya Adalah bahwa Ji Wuming Adalah yang terlemah Dalam hal Kekuatan tempur Di antara Para pemimpin Faksi utama Tetapi Dia menimbulkan Bahaya terbesar Tanpa pulau Nasib Surgawi Untuk dipertimbangkan Dia tidak memiliki Keraguan Ji Wuming Mampu melakukan Apa saja Sekarang Jika dia tidak Bisa membunuh Long Chen Dia akan melakukan Apapun yang dia Bisa untuk Membuat Long Chen Sakit Dia bahkan Mungkin menyerang Kewastelen Timur Dan menghancurkan Sekte Cabang Dan kekaisaran Phoenix Cry Dia bahkan Mungkin menyerang Bangsa Kuno Grencia Begitu Seseorang menjadi Gila Saat itulah Mereka menjadi Yang paling berbahaya Adapun Yu Xiaoyun Xie Wen Tian Di Long Dan yang lainnya Mereka memiliki Bisnis dan keluarga Sendiri yang harus Diurus Mereka tidak berani Bertindak seperti itu Tapi Ji Wuming Melakukannya Itulah alasan Yu Xiaoyun Ingin menyelamatkan Ji Wuming saat itu Sayangnya Dia tidak berhasil Baru saat itulah Ku Ji Anying Evil Moon Dan yang lainnya Mengerti mengapa Long Chen Melakukan masalah Seperti itu Selama tiga hari Long Chen Kebanyakan memiliki Semangkuk anggur Di tangannya Dia minum dan minum Merayakan dengan Murid-murid Aliansi Surga Beladiri Para tetua terus Menonton Membiarkan para Murid relax Dengan benar Mereka adalah Harapan benua itu Setelah tiga hari Long Chen Melihat seseorang Yang duduk sendirian Melihat kekejauhan Long Chen Tersenyum tipis Dan mendorong Labu anggurnya Ke arahnya Monian Minum lagi Terima kasih telah menonton